Geng Wu jatuh terlentang dan mengeluarkan getaran terakhir. Pegunungan kembali tenang. Mayat-mayat tergeletak di tanah, dan darah menari-nari di tanah. Dentang. Senjata roh terbang itu juga kehilangan kendali saat ini. Ia kembali ke ukuran telapak tangan dan jatuh dari langit. Dengan suara, ia jatuh ke genangan darah. Kepingan salju putih berubah menjadi merah begitu mendarat. Ini adalah tanah yang berlumuran darah. Tubuh Zichen berlumuran darah. Sebuah luka besar telah terbuka di pakaian hitamnya. Luka sebelumnya telah sembuh dan membentuk bekas luka. Ah Tian duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya dan memurnikan obat-obatan roh satu demi satu. Ah Tian yang malang beruntung hari ini. Ia telah bertemu dengan dermawan kedua dalam hidupnya dan menemukan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia telah selamat dari bencana besar. Zichen berjaga di samping Ah Tian. Dua jam kemudian, Ah Tian membuka matanya. Melihat pegunungan yang berlumuran darah, dia masih merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Namun sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Senyum itu seakan-akan menjadi penyamarannya, menyembunyikan semua rasa sakitnya. Ia hanya memperlihatkan senyum untuk membuat orang lain merasa senang. Terima kasih, Ah Luo. Ah Tian bangkit berdiri. Lukanya belum sembuh, tetapi dia masih bisa berjalan. Dia tersenyum pada Zichen. Ah Luo. Zichen mengerutkan kening dan menatap Ah Tian. Setelah menembus alam elemen inti dan mengubah tubuh sempurnanya, Zichen dapat mengubah auranya selama ia mengubah penampilannya. Bahkan persepsi spiritual flight tidak dapat mendeteksinya, tetapi Ah Tian mampu mengidentifikasi alias aslinya. Dan pada saat ini, Zichen menggunakan tubuh aslinya. Heh, jangan kaget. Aku tidak punya cara yang ampuh. Aku hanya melihat matamu. Meskipun kamu bisa mengubah penampilanmu, kamu tidak bisa mengubah matamu. Ah Tian tersenyum, senyumnya sangat lembut. Oh, Zichen mengangguk. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Zichen menatap Ah Tian dan bertanya. Ah Tian membungkuk dan mengambil beberapa tas pria berpakaian hitam itu. Ada makanan di dalamnya, tinggalkan saja untuk dibawa di jalan. Ah Tian mengangkat kantong berlumuran darah di tangannya, masih tersenyum. Apakah tidak ada makanan di cincin spasialmu? Tanya Zichen. Eh, Ah Tian terkejut. Senyumnya sedikit memudar sebelum dia tertawa gembira. Aku tidak punya cincin roh spasial. Barang bermutu tinggi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kumiliki. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Kita harus segera pergi dan mengambil makanannya, kata Ah Tian. Tentu saja, Zichen tidak membiarkan Ah Tian mengambil makanan itu, karena dia memiliki banyak makanan di cincin spasialnya. Selain itu, sebelum ini, Zichen telah menggeledahnya, jadi tidak ada yang berharga di dalamnya. Namun, Zichen sangat bingung. Sebagai putra angkat penguasa kota, Tian tidak memiliki cincin roh spasial. Ah Luo, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, Zichen telah menjelma menjadi Ah Luo. Ini juga merupakan niat Sulong, yang menunjukkan bahwa Zichen seharusnya tidak muncul. Mengenai alasannya, Sulong tidak mengatakannya. Aku sedang berkultivasi di pegunungan ini ketika seseorang menghancurkan rumahku. Setelah bertanya-tanya, aku mengetahui bahwa pihak lain sedang mencarimu, kata Zichen dengan tenang. Terima kasih. Kamu benar-benar dermawanku. Ah Tian tertawa. Benar? Mengapa mereka memanggilmu Ah Tian Sisial? Mungkinkah kamu sering bernasib buruk? Zichen bertanya dengan ragu. Ini juga merupakan pertanyaan yang selalu ingin ditanyakannya. Sejak saya masih muda, apapun yang saya lakukan, sangat sulit untuk berhasil. Seberapa keras pun saya mencoba, hasilnya tetap sama. Ketika orang lain naik gunung untuk memetik tanaman herbal, mereka akan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Namun, ketika saya pergi, saya akan menemui banjir dan hujan badai. Saya akan kembali dengan tangan hampa dan hampir kehilangan nyawa. Saya mengikuti beberapa tentara bayaran untuk mendapatkan Yuan Seton. Itu adalah jalan yang telah saya lalui ribuan kali. Itu sangat aman. Namun, selama Anda membawa saya, misi itu pasti akan gagal. Saya sudah bertaruh sejak saya masih muda, tetapi saya tidak pernah menang. Bahkan jika hujan, saya yakin langit akan cerah pada saat berikutnya. Meskipun ada banyak faktor yang tidak dapat ditolak, di mata orang lain, itu semua karena aku. Jadi, sangat sedikit orang yang mau bermitra denganku. Dan aku memang tidak beruntung, jadi orang-orang memanggilku Ah Tian yang tidak beruntung. Ah Tian menjelaskan sambil tersenyum di wajahnya. Nasib Ah Tian sangat tidak menentu. Ia hampir selalu tidak beruntung. Namun, ia telah menjadi monster di kota Letian. Dalam keadaan tidak mempunyai sumber daya apapun, untuk bisa memperoleh prestasi seperti itu, jelaslah bahwa kerja keras melampaui bakat. Tidak mudah bagiku untuk hidup dengan sumber daya. Siapa yang tahu bahwa orang-orang dari keluarga geng akan datang dan membunuh ayah angkat dalam satu serangan. Sebelum aku sempat mendapatkan sumber daya, aku diburu oleh keluarga geng. Selain itu, itu adalah pengejaran jutaan mil. Jejak kepahitan yang langka muncul di wajah Ah Tian. Tapi untunglah, aku beruntung lagi hari ini. Kamu adalah dermawanku. Meskipun ini adalah kedua kalinya dalam hidupku aku beruntung, kamu menyelamatkan hidupku. Itu bisa dianggap keberuntungan besar. Wajah Ah Tian kembali tersenyum. Tidak. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau menyelamatkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kegigihan yang kau tanamkan sejak muda, pantang menyerah dan bertahan sampai saat terakhir, bahkan jika aku muncul, itu akan sia-sia. Jadi, kaulah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bisa hidup sampai hari ini karena kerja kerasmu. Zichen juga tersenyum. Begitukah? Haha, menurut apa yang kau katakan, sepertinya hidupku tidak terlalu suram. Ah Tian tertawa senang. Tentu saja tidak suram. Hidupmu akan cerah. Tentu saja, sebelum itu, aku akan membiarkanmu bersenang-senang dan dipenuhi harapan. Zichen juga tertawa. Zichen hanya mengagumi Ah Tian. Untuk bisa memiliki prestasi seperti itu tanpa sumber daya apapun, selain kekaguman, apalagi yang bisa dia katakan. Perlu diketahui bahwa ketika dia tidak memiliki sumber daya apapun, Zichen hanya berada di lapisan surga wiki sejati keempat. Dengan kilatan cahaya, sebuah cincin spasial muncul di tangan Zichen. Ini untukmu. Zichen menyerahkan cincin spasial itu kepada Ah Tian. Aku tidak menginginkannya. Itu terlalu berharga. Ah Tian melambaikan tangannya untuk menolak. Mungkin itu berharga bagi orang lain, tapi bagiku itu terlalu berat. Itu tidak berguna. Zichen tertawa. Bukankah kau mengatakan bahwa aku adalah dermawanmu? Kalau begitu, biarkan dermawan ini menjadi lebih berharga. Ah Tian akhirnya menerima cincin spasial itu. Tangannya gemetar. Ia sangat bersyukur. Ini bisa dianggap sebagai hal paling berharga yang pernah ia terima dalam hidupnya. Keberuntungan selalu menyertainya hari ini. Cincin spasial itu tidak hilang setelah ia menerimanya. Semuanya nyata. Pada saat yang sama, Ah Tian membuka cincin spasial. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ada senjata roh di dalam. Seru Ah Tian. Di dalam cincin spasial, sebuah senjata roh mengambang dengan tenang. Itu adalah senjata roh geng Wu. Aku punya senjata rohku sendiri, dan kualitasnya sangat bagus. Aku tidak banyak menggunakannya. Bukankah kau bilang bahwa hidupmu sangat gelap? Kalau begitu aku akan menggunakannya untuk menerangi hidupmu, sehingga hari-harimu di masa depan akan dipenuhi dengan sinar matahari. Zichen tertawa. Terima kasih. Senyum di wajah Ah Tian menghilang. Dia sangat bersyukur. Cincin spasial di tangannya bergetar. Ah Tian tahu bahwa dia berutang budi besar kepada Zichen. Kamu terlalu sopan. Kita berteman. Zichen tertawa. Tidak. Ah Tian menoleh dan berkata dengan serius, kita adalah saudara. Saudara yang telah melewati hidup dan mati bersama. Melalui suka dan duka bersama-sama, kita seharusnya menjadi saudara. Keduanya tertawa keras. Setelah Zichen dan Ah Tian pergi, muncullah sosok-sosok di punggung gunung. Mereka sangat kuat. Aliran Zen Yuan mengelilingi tubuh mereka. Yang memimpin adalah monster kota Letian, Geng Lei. Mereka datang ke sini untuk mengejar mayat-mayat itu. Selain Geng Lei, ada juga Yukong. Di punggung gunung, mayat-mayat tergeletak di tanah. Darah mewarnai punggung gunung menjadi merah. Geng Lei melihat saudaranya sekilas. Kaka, Geng Lei berteriak dan bergegas menghampiri. Namun, tubuh Geng Wu sudah dingin. Siapa, siapa yang melakukan ini? Geng Lei meraung ke langit, suaranya menggelegar seperti guntur. Yang lainnya juga sangat terkejut. Mati, semuanya mati. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Bahkan Geng Wu, yang memiliki senjata spiritual, sudah mati. Benar saja, saat mereka datang ke sini untuk mengejar mayat-mayat itu, yang mereka lihat masih mayat-mayat. Yukong menyapu pandangannya kesekeliling, melihat jejak pertempuran di medan perang. Kemudian, dia melihat luka-luka para kultifator yang mati. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini dilakukan dengan tombak panjang. Tombaknya sangat tajam. Bahkan senjata tajam pun hancur. Kualitasnya tidak kalah dengan senjata roh. Luka di antara kedua alis Geng Wu tertusuk oleh pedang panjang. Tampaknya itu adalah senjata spiritual. Hanya senjata spiritual yang bisa membunuhnya, Yukong menganalisis. Selain itu, di antara orang-orang ini, tiga di antaranya tewas di tangan Ah Tian. Jelas, ada seseorang yang membantu Ah Tian. Mengenai kekuatan mereka, masih belum diketahui, tetapi yang pasti bukan di alam asal roh. Ah Tian, aku ingin kau mati. Suaranya yang marah terdengar hingga puluhan mil jauhnya, membawa kebencian yang tak berujung. Setelah berurusan dengan mayat-mayat itu, semua orang mengikuti jejak kaki di tanah. Ah Tian tahu bahwa orang-orang di kota Letian tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mempercepat langkahnya. Selain itu, Zichen memiliki banyak pil berkualitas baik di tubuhnya, jadi luka-luka Ah Tian pulih dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong, kalau kamu tahu kalau keluarga geng ingin membunuhmu, kenapa kamu tidak lari jauh-jauh? Kenapa kamu harus datang ke kota Yongki? Tanya Zichen penasaran. Itu hanya kebetulan. Tentu saja, itu juga bisa dianggap sebagai nasib buruk. Ah Tian berkata, aku sudah menduga mereka pasti akan pergi, jadi aku bersembunyi di kota Yongki. Tidak ada masalah sama sekali. Namun, siapa yang tahu bahwa akan ada gerakan aneh di kota Yongki? Yongki yang akan menarik banyak orang. Keluarga geng juga datang, jadi mereka menemukanku. Gerakan aneh. Gerakan aneh apa? Aku juga tidak tahu. Konon katanya mereka menemukan beberapa reruntuhan, dan sepertinya ada beberapa warisan di dalamnya. Itu menarik banyak ahli, dan bahkan banyak monster berdatangan setelah mendengar berita itu, kata Ah Tian. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Tanya Zichen. Kamu berkultivasi secara menyendiri di pegunungan, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Lagi pula, berita ini masih rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mata Zichen berbinar, dia benar-benar menemukan beberapa reruntuhan. Hal ini membuatnya sangat tergoda. Setiap reruntuhan tentu saja memiliki harta karun di dalamnya. Sejak melihat Liu Mingyong mengeluarkan tongkat berduri itu, Zichen ingin mendapatkan senjata itu. Liu Mingyong dapat menggunakan tongkat berduri untuk memaksa mundur para ahli tingkat leluhur, jadi dia dapat menggunakannya untuk mengintimidasi Yukong. Dia bahkan mungkin dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Dan tempat yang paling mungkin bagi benda semacam itu untuk muncul adalah reruntuhan. Banyak kekuatan telah pergi. Awalnya aku berencana untuk pergi juga, tetapi keluarga geng mengejarku. Ah Tian berkata, tapi untungnya, reruntuhan seperti itu muncul. Semua ahli Yukong dari keluarga geng pergi ke sana. Kalau tidak, aku akan benar-benar dalam masalah. Di mana tempat itu? Tanya Zichen. Dia jelas punya beberapa ide. Tempat itu berada di utara kota Yongki. Konon, tempat itu berada di tengah-tengah pegunungan dan hutan. Di sana terdapat banyak binatang iblis yang kuat, dan kabarnya bahkan ada iblis besar. Ayo kita lihat. 292. Kota Yongki sangat besar. Kota ini terkenal sebagai kota penyulingan senjata. Tembok kota yang hitam dan menjulang tinggi bagaikan batangan baja besar, kokoh dan kuat. Dilihat dari jauh, seluruh kota itu bagaikan benteng baja hitam pekat yang berdiri di tanah, berdiri tegak selama ribuan tahun. Zichen dan Ah Tian datang ke kota Yongki. Kota Letian adalah kekuatan besar, jadi mereka berdua tentu saja tidak akan muncul secara terbuka. Zichen tidak keberatan. Dia bisa menyamar sebagai ahluo dan tidak ada yang akan mengenalinya. Sedangkan untuk Ah Tian, Zichen menggunakan teknik penyamaran setengah matangnya untuk mengubah penampilan Ah Tian. Dia terlihat sedikit kasar, tetapi juga jauh lebih dewasa. Apakah ini baik-baik saja? Ah Tian tidak terbiasa dengan hal itu. Jangan khawatir, selama kamu tidak bertemu dengan seorang pendeta sialan, tidak akan ada yang mengenalimu. Zichen tersenyum. Kota Yongki sangat ramai, dan jumlah penduduknya lebih banyak daripada kota Changli. Namun, sebagian besar barang yang dijual di sini adalah senjata. Seperti yang diharapkan dari kota besar yang terkenal dengan pemurnian senjata, bahkan kios-kiosnya menjual senjata siantian. Sepanjang jalan, ada banyak senjata yang dijual di mana-mana. Ada berbagai macam yang aneh, tajam, berat, dan sebagainya. Mata Zichen dipenuhi dengan permata yang berkilauan. Itu adalah sesuatu yang membuka matanya. Ah Tian, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan adalah rahasia? Mengapa ada begitu banyak orang di kota Yongki? Saat memasuki kota Yongki, ada banyak kultifator, dan tidak ada kekurangan alam energi sejati. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana, setidaknya ada tiga atau empat dari mereka. Rasio ini terlalu menakutkan. Orang harus tahu bahwa kota Yongki terkenal dengan pemurnian senjata, dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Ini seharusnya menjadi rahasia dari lebih dari sepuluh hari yang lalu. Ah Tian ragu-ragu. Hanya saja setelah disamarkan, senyum Ah Tian terlihat sangat aneh. Orang bisa membayangkan bahwa seorang pria kasar selalu tersenyum lembut. Amitabha, para dermawan, mohon tunggu. Tiba-tiba, sebuah nyanyian Buddha yang familiar terdengar. Menatap ke arah suara itu, seorang biksu dengan perut besar mengenakan kasaya berjalan mendekat dari kejauhan. Sialan, itu biksu sialan. Wajah Zichen berubah. Dia hanya berkata bahwa biksu sialan itu seharusnya tidak muncul. Dia tidak menyangka akan melihatnya begitu dia memasuki kota. Ayo pergi. Zichen memberi isyarat kepada Ah Tian untuk segera pergi dan mengabaikan pihak lainnya. Ah Tian tidak tahu mengapa, namun dia sangat patuh dan mengikuti Zichen. Para dermawan, mohon tunggu sebentar, biksu itu melanjutkan bicaranya. Matanya dan alisnya tampak ramah, seperti biksu yang tercerahkan. Namun, Zichen tahu sifat aslinya. Dia hanyalah seorang pendeta jahat. Terlebih lagi, dia adalah seorang pendeta jahat. Meskipun ada kata, baik, di depannya, dia hanya melakukan hal-hal jahat. Zichen bahkan lebih cepat. Cahaya melintas di bawah kakinya saat dia menarik Ah Tian menjauh. Dermawan, mohon tunggu dan dengarkan biksu tua ini. Pada saat ini, cahaya kemasan menyala dan menghalangi di depan Zichen. Kecepatan sang biksu masih setajam sebelumnya. Ah Tian menatap biksu itu dengan waspada. Bolehkah aku tahu apa urusanmu dengan kami, guru agung? Mengapa kau menghalangi jalan kami? Zichen menempelkan kedua telapak tangannya dan berbicara dengan nada aneh. Para dermawan, kalian sangat cepat. Biksu tua ini kesulitan mengejar kalian. Biksu itu tersenyum dan tampak berwibawa. Namun, dia terlalu muda dan tidak dapat dibandingkan dengan biksu tua ini. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melintas di matanya. Dia menatap Zichen dan kemudian Ah Tian. Sialan, biksu sialan ini masih belum menyerah mencariku. Aku berada di luar wilayah selatan. Zichen mengumpat dalam hatinya. Menurut berita, semua orang menduga bahwa Zichen telah meninggalkan wilayah selatan. Bolehkah aku tahu mengapa guru agung menghalangi jalan kita? Kita masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, kata Zichen. Saya melihat kedua dermawan itu berpenampilan berwibawa dan sangat tampan. Jelas, kalian tidak datang ke sini untuk bertamasha di kota Yongki. Biksu tua ini punya sesuatu yang mungkin berguna bagi kalian berdua. Biksu itu tersenyum misterius. Sialan, pembohong. Zichen mengumpat dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berkata, Maaf, kami punya urusan penting yang harus diselesaikan. Kami tidak tertarik dengan apa yang guru agung bicarakan. Setelah itu, dia menarik ah Tian dan hendak pergi. Para dermawan, janganlah tidak sabar. Barang milikku ini pasti berguna bagi kalian berdua. Sudah takdir kita bertemu hari ini. Aku memberikannya kepada kalian berdua. Biksu itu menempelkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Aku hanya memberikannya padamu. Zichen mencibir dalam hatinya. Tentu saja, akan ada sedikit biaya. Bagaimanapun, Biksu tua ini perlu mengolah jiwanya di dunia fana dan membutuhkan lima butir padi untuk mengolah tubuhnya. Buddha itu penyanyang, tetapi ia juga membutuhkan minyak dupa. Biksu itu masih muda tetapi ia bertingkah seperti orang tua. Pembohong. Zichen mendengus dan berbalik untuk pergi. Namun, dia sangat meremehkan dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia masih menggunakan trik yang sama. Apakah dia punya trik lain? Dermawan, mohon tunggu. Takdirlah yang mempertemukan kita. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kau akan tahu apakah kau tertarik atau tidak dengan ini. Biksu itu melangkah maju lagi dan menghentikan mereka berdua. Kemudian, dia secara misterius mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Ini membuatnya tampak seperti pencuri. Tidak mungkin itu telapak tangan cakrawala lagi, kan? Zichen mencibir tetapi hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Terakhir kali, ada halaman kitab surgawi di telapak cakrawala. Bagaimana dengan kali ini? Zichen kecewa. Yang dikeluarkannya adalah benda lunak seperti kertas. Benda itu kusut dan memancarkan cahaya kuning seolah-olah akan membusuk dalam sekejap. Bentuknya bengkok dan bengkok seperti kecebong. Ada beberapa hal yang tertulis di atasnya. Apa ini? Kita tidak membutuhkannya. Zichen melambaikan tangannya dengan kecewa. Tidak, ini peta. Ah Tian tiba-tiba berseru dengan suara rendah, lalu dengan cepat menutup mulutnya. Ini peta, Biksu. Dari mana kamu mendapatkan peta ini? Ah Tian terkejut. Dia merendahkan suaranya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Amitabah, ini adalah sesuatu yang diperoleh Biksu tua ini setelah melarikan diri. Sayangnya, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan seperti kuburan. Biksu ini adalah Biksu, jadi tentu saja, aku tidak bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Mengingat kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, aku memutuskan untuk memberikan benda ini kepadamu. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya, tampak seperti Biksu terkemuka yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Zichen tahu seperti apa karakter Biksu itu. Dia sama sekali tidak mempercayainya dan ingin menghajarnya. Sekarang dia sudah jauh lebih kuat, dia yakin bisa melawan Biksu itu. Begitukah? Kalau begitu, Guru, berapa banyak yang harus kita sumbangkan untuk mendapatkannya? Ah Tian pintar. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya berapa banyak uang yang akan dia berikan, tetapi berapa banyak yang harus dia sumbangkan. Melihat peta itu, jantung Ah Tian berdebar kencang. Ia merasa keberuntungannya telah datang. Selama lebih dari 20 tahun, ia tidak beruntung. Namun setelah bertemu dengan seorang dermawan, keberuntungan sering menyertainya. Peta ini adalah peta reruntuhan. Ah Tian melihat hutan yang sudah dikenalnya. Dia bisa mengenalinya sekilas. Hutan itu memancarkan cahaya kuning dan memiliki aura kuno. Jelas bahwa hutan itu baru saja digali. Amitabha, 10 ribu batu vitalitas sudah cukup. Biksu itu tersenyum. Apa? Ah Tian terkejut. 10 ribu batu vitalitas. Dia bahkan tidak punya seribu. Namun, dia yakin benda ini pasti bernilai 10 ribu batu vitalitas. Bahkan mungkin bernilai 100 ribu atau bahkan 200 ribu. Kemudian dia menatap Zichen untuk meminta bantuan. Aku tidak mengerti hal ini. Tidak ada gunanya. Ayo pergi. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kemudian, Zichen mengabaikan tatapan Ah Tian dan menyeretnya pergi. Ini barang bagus. Kalau tidak mau, kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Ah Tian merasa cemas. Ini adalah keberuntungan besar. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Betapapun bagusnya, kita tidak bisa menggunakannya. Kita tidak akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Zichen mengabaikan Ah Tian dan menyeretnya pergi. Tidak, itu hanya 10 ribu batu vitalitas. Tidak bisakah kau mengeluarkannya saja. Ah Tian melanjutkan. Ketika pendeta itu mendengar ini, matanya berbinar. Itu hanya 10 ribu batu vitalitas. Sang Biksu mengangguk puas. Ayo pergi. Meskipun 10 ribu batu vitalitas tidak banyak, tidak ada gunanya membeli kain perca. Ayo pergi. Zichen menyeret Ah Tian pergi. Para dermawan, mohon tunggu. Biksu itu mengejar mereka. Senyum di wajahnya sudah berseri-seri. Tidak perlu. Biksu, silakan kembali. Kami tidak punya batu vitalitas dan tidak mampu membelinya. Kaki Zichen bergerak cepat saat dia menarik Ah Tian pergi. Dermawan, takdirlah yang mempertemukan kita. Karena dermawan tidak memiliki batu primordial, Biksu tua ini akan memberikan ini kepadamu sebagai hadiah. Anggap saja ini karma baik, kata Biksu itu. Ekspresinya serius, dan suaranya selalu terdengar di belakang Zichen. Aku tidak pantas mendapatkannya. Biksu, kau harus mencari orang lain. Zichen bahkan lebih cepat. Meskipun tidak terlalu cepat, tapi tidak juga lambat. Kita bertemu karena karma. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Hanya dengan memberikan ini kepadamu, aku bisa mengakhiri karma. Sang Biksu melangkah maju selangkah demi selangkah, namun seolah-olah dia telah menyusutkan tanah hingga satu inci, mengikuti Zichen dari belakang. Pada saat yang sama, Ah Tian berhenti berdebat tentang pembelian peta. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, bergerak sangat cepat. Hanya dalam selusin tarikan napas, mereka tiba di tempat yang relatif terpencil. Zichen tampak panik. Dia menarik Ah Tian dan berbalik. Tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Dia tertegun. Saat dia hendak terbang, Biksu itu sudah ada di depannya. Amitabha, Biksu itu datang di depan Zichen. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak serius. Itu adalah pemandangan yang sangat familiar. Di masa lalu, Biksu itu juga memaksa dirinya ke sudut dan mematahkan semua tulang di tubuhnya. Sepertinya kejadian hari ini akan terulang lagi. Biksu, apakah Anda punya saran untuk menghentikan kami? Zichen memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Itu adalah pemandangan yang sudah biasa. Namun kali ini, Zichen yang berinisiatif. Itu adalah konfrontasi lainnya. Aku sudah memutuskan untuk memberikan ini kepadamu. Biksu itu mengeluarkan peta itu. Kalau begitu berikan padaku. Mata Zichen berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Biksu itu, tetapi dia tidak meraih apapun. Biksu itu jelas sudah siap untuk hal itu. Sialan kau, Biksu botak. Jadi kau masih belum menyerah. Zichen mencibir. Setelah hari ini, dia kuat dan tentu saja dia tidak takut pada Biksu itu. Meskipun dia mendengar dari Old Mo bahwa teknik kultifasi Biksu itu sangat kuat dan dia sangat kuat, dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Li Hao. Namun, Zichen dapat membunuh Li Hao ketika dia berada di level 2. Sekarang setelah dia berada di level 4, dia yakin bahwa dia dapat melawan Biksu itu. Saya seorang pendeta, bukan pendeta botak. Pendeta itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah lama tahu bahwa Anda punya niat buruk. Saya tidak menyangka akan seperti itu. Biksu botak, kau tahu cara membaca peruntungan. Mari kita lihat apakah kau yang kurang beruntung hari ini atau aku yang kurang beruntung. Tentu saja itu kau, Sang Dermawan. Kejahatan tidak akan menang melawan kebaikan. Mata Biksu itu berbinar sambil tersenyum. Kebaikan, kejahatan tidak akan menang melawan kebaikan. Kalau begitu aku akan menjadi jahat hari ini dan melihat apakah aku bisa menang melawan kebaikan. Begitu dia berkata demikian, sorot mata Zichen bersinar dingin dan dia melayangkan pukulan ke arah Biksu itu. Ledakan. 293. Zichen dan Biksu itu bertemu sekali lagi. Adegannya sangat mirip, kecuali bahwa Zichen adalah orang yang menderita saat itu. Tulang-tulangnya hancur dan pedang inferno diambil. Zichen mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan kuat. Udara mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Tidak perlu menahan diri saat melihat Biksu itu. Dia langsung menyerang. Biksu jahat ini telah menyebabkan masalah baginya beberapa kali, memaksanya ke jalan buntu. Amitabha. Tubuh Biksu itu berkilauan dengan cahaya kemasan. Dia tampak hikmat saat melantunkan syair Buddha. Dia tidak menghindar dari serangan Zichen dan bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Suara tumpul terdengar dari gang terpencil, menyebabkan tanah bergetar. Tubuh Zichen bergoyang saat dia mundur dua langkah. Di sisi lain, Biksu itu tidak mundur satu langkah pun. Dia masih memiliki senyum ramah di wajahnya. Bagus, keledai botak. Kau punya beberapa trik tersembunyi. Mata Zichen berkilat heran. Meskipun serangannya tidak dalam kekuatan penuh, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihalangi oleh seorang jenius biasa. Akan tetapi, Biksu itu mampu menghalanginya dengan mudah. Jelas, dia bukan orang biasa. Amitabha. Pelindung, Anda memang punya niat jahat. Baiklah, pertemuan kita hari ini adalah semacam takdir. Aku akan mengantarmu pergi dan mengakhiri karma Anda. Lautan kepahitan tidak terbatas. Kembalilah dan selamatkan diri Anda. Ekspresi Biksu itu serius saat ia melantunkan proklamasi Buddha lainnya. Cahaya kemasan samar melonjak di sekelilingnya saat ia menyerang Zichen. Zichen mencibir. Biksu terkutuk ini masih mencoba menggunakan kata-kata untuk menipunya. Namun, ini juga membuktikan bahwa Zichen tidak mengenalinya. Jika dia mengenalinya, dia akan sangat marah hingga dia akan melompat-lompat. Zichen juga menyerang ke depan. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya saat tubuh sempurnanya memberinya energi untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Peng. Suara tumpul terdengar lagi, menyebabkan getaran hebat. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit seperti sambaran petir. Dentang. Tubuh mereka berdua tampak mengerikan. Cahaya kemasan bersinar cemerlang. Begitu mereka beradu, suara logam beradu dapat terdengar. Suaranya lebih keras daripada suara senjata beradu. Keledai botak, kekuatanmu hanya biasa saja. Zichen mencibir, sengaja memprovokasi pihak lain. Biksu tua ini adalah seorang biksu, bukan keledai botak. Biksu itu masih berpura-pura. Penampilannya berwibawa dan kemasan. Ledakan. Keduanya beradu keras dan mundur. Tanpa disadari, mereka berdua telah menggunakan 80 persen kekuatan mereka. Pada saat ini, ketika mereka berpisah, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Sepertinya biksu tua ini meremehkan sang dermawan. Ternyata kekuatan sang dermawan begitu kuat. Kalau begitu, biksu tua ini telah menyinggungmu. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Bah, dasar keledai botak, jangan tunjukkan muka seperti itu padaku. Bertarunglah jika kau mampu, serahkan peta jika tidak mampu, kata Zichen dengan kejam. Berdengung. Cahaya kemasan berkelebat di sekitar tubuh Tyran. Sebuah jari emas melesat ke arah Zichen. Karena dermawan itu keras kepala, maka biksu tua ini akan menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu dia mengatakan itu, cahaya jari emas itu semakin terang. Warnanya kemasan dan tampak seperti terbuat dari emas murni. Jari itu sangat tajam. Di dalam tubuh Zichen, ki dan darahnya terus bersirkulasi. Tubuh sempurna ditampilkan. Aliran energi mengelilingi jari-jarinya. Cahaya kemasan yang cemerlang sama sekali tidak lebih lemah dari cahaya biksu itu. Kedua jari itu bersentuhan di udara. Ledakan. Kali ini, suara yang lebih keras terdengar. Tanah bergetar dan riak emas menyebar sejauh 3 meter. Ini adalah pintu masuk gang. Ada rumah-rumah di sekelilingnya. Mereka berdua telah memampatkan energi mereka hingga ke titik tertentu dan tidak melepaskannya. Jangan remehkan riak setinggi 3 meter itu. Begitu seorang kultifator tersapu ke dalamnya, mereka akan langsung terbunuh oleh riak itu. Keduanya berimbang. Kali ini, raut wajah biksu itu tak lagi tenang. Adapun Zichen, dia juga tahu betapa kuatnya biksu itu. Dia benar-benar memblokir serangan tubuh sempurna. Berdengung. Dengan sedikit gemetar, biksu itu mengulurkan seluruh tangan kanannya. Cahaya kemasan itu bersinar seperti kipas besar. Cahaya kemasan itu berkedip-kedip dan menghantam Zichen. Angin kencang bersiul saat energi mengerikan beredar. Jurus Fajra Palem Kekuatan Besar merupakan teknik pertarungan Buddha yang mendalam. Segel Puncak Hijau. Aura seperti gunung beredar di telapak tangan Zichen saat ia menyatukan segel puncak hijau dengan telapak tangannya. Ledakan. Kali ini, bahkan energi terkompresi menghasilkan tabrakan jarak jauh. Seluruh tanah di pintu masuk gang terus bergetar saat suara keras menyebar jauh dan luas. Peng. Merasa bahwa pihak lain itu luar biasa, mereka berdua berhenti menyelidiki. Pada saat itu, semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka jadinya. Mereka tidak lagi menahan diri. Teknik bertarung yang kuat dipadatkan dalam jarak beberapa meter. Setiap serangan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam tubuh Zichen, tubuh sempurna terus-menerus menyediakan energi. Meskipun kidan darah emas tidak membumbung tinggi ke langit, mereka tidak lemah. Namun, biksu itu mampu menghindarinya. Dia sangat kuat. Suara keras terus terdengar dan menyebar ke kejauhan. Hal ini menarik perhatian banyak pembudidaya, tetapi mereka tidak berani mendekat. Siapa yang bertarung? Kelihatannya dia seorang lelaki kekar dan seorang pendeta. Seorang biksu. Bagaimana mungkin ada biksu di kota Yongki? Banyak petani datang dan menunjuk mereka dari jauh. Ya ampun, itu biksu jahat baik, monster sungguhan. Apa, dia biksu jahat baik, biksu jahat yang ahli melakukan hal-hal jahat seperti menipu, mencuri, dan menipu. Dia melakukan segalanya. Sial, itu biksu sialan. Suara-suara tidak puas terdengar dari kerumunan. Jelas, reputasi biksu itu buruk di mana-mana. Ledakan. Fluktuasi energi yang kuat menyebar, menyebabkan gang bergetar lagi. Energi yang terkompresi bergetar dan retakan muncul di sekitarnya. Jelas, serangan keduanya terlalu kuat. Siapakah lelaki itu? Dia begitu menakutkan hingga dia mampu melawan pendeta itu dengan hasil seri. Aku tidak tahu. Dia mungkin monster pertapa dari suatu keluarga. Semakin banyak orang berkumpul di kerumunan. Beberapa orang langsung melompat ke atap untuk menyaksikan pertempuran. Ini adalah pertempuran antar monster yang jarang terlihat selama lebih dari 10 tahun. Ah Tian, apa yang kau tunggu? Cepat serang. Zichen mengirimkan suaranya, memberi isyarat kepada Ah Tian untuk menyerang. Ah, itu tidak bagus. Dua lawan satu. Ah Tian terkejut. Apa yang salah dengan itu? Ini adalah seorang biksu jahat. Dia bukan orang baik. Dia bahkan lebih buruk dari orang jahat. Lagi pula, apakah kamu tidak menginginkan peta itu? Zichen mengirimkan suaranya lagi. Namun, dia tidak berhenti. Dia bertarung dengan sengit dengan pendeta itu. Keduanya bagaikan dua sinar cahaya kemasan yang terus-menerus beradu. Baiklah kalau begitu. Ah Tian agak enggan, tetapi dia tidak tahan dengan teriakan keras Zichen. Dia hanya bisa berkata, Biksu jahat, kamu harus berhati-hati. Aku akan menyerangmu. Hidung Zichen hampir bengkok karena marah. Dia mentransmisikan suaranya, mengapa kamu membuang-buang kata dengan orang ini? Biarkan aku memberitahumu, jika aku tidak ada di sini hari ini, kamu akan dirampok oleh Biksu ini. Suara mendesing. Tubuh Ah Tian melesat dan melangkah maju setelah kata-katanya terdengar. Dia juga monster. Setelah bergabung dalam pertempuran, itu langsung menjadi dua lawan satu. Dermawan, apakah menurutmu pantas jika dua orang bertarung melawanku? Sang Buddha berkata, wajah Biksu itu dipenuhi dengan kemarahan. Ledakan. Namun sebelum Biksu itu sempat menyelesaikan perkataannya, Zichen menemukan sebuah kesempatan. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia melesat di depan Biksu itu dan meninju kepalanya, menyebabkan tanah bergetar karena benturan tersebut. Namun sayang, hal itu tidak menghancurkan pertahanan Biksu itu, malah menyebabkan tangan Zichen terluka. Kau akan membunuhnya. Ah Tian terkejut. Apakah menurutmu dia orang yang akan mati? Cepat dan pukul dia agar kita bisa mengambil petanya. Zichen memutar matanya. Baiklah. Siapa sangka kali ini reaksi Ah Tian sangat cepat. Ia melesat ke belakang Biksu itu dan juga memidik dahi Biksu itu, sehingga menimbulkan suara keras. Meskipun tidak menghancurkan pertahanan pendeta itu, namun tetap saja membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh. Lihatlah tinju keledai botaku. Zichen berteriak. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan melesat maju. Kedua tangannya mengepal, cahaya kemasan menyala, dan kisejati abdomen melonjak. Seperti tetesan air hujan, ia menyerang. Dentuman. Dentuman. Tinju-tinju berjatuhan seperti tetesan air hujan, menghantam kepala Biksu itu seperti genderang, menyebabkan tanah bergetar. Setiap pukulan seperti suara palu yang berat, suaranya seperti gemuruh guntur. Haha. Zichen berjuang sekuat tenaga. Hari ini, dia mendapatkan kembali semua penghinaan yang dideritanya. Apakah aku berhayal? Biksu itu sedang ditekan. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang memukul genderang? Orang yang galak sekali. Tidak. Ini dua orang. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, Ah Tian tidak mau kalah. Dia menendang pantat Biksu itu. Di bawah dampak yang kuat, bahkan Zichen hampir terjatuh. Rengsek. Kedua monster itu menyerang. Biksu itu langsung terdiam. Dia tidak berpura-pura lagi. Dia mengeluarkan raungan jengkel. Cahaya keemasan kembali menyambar tubuhnya. Kemudian, perisai cahaya keemasan muncul. Pertahanan terkuat di dunia, keterampilan pelindung ilahi Buddha. Amitabha. Bersamaan dengan nyanyian Buddha, sebuah lonceng emas besar muncul di permukaan tubuh Biksu tersebut. Lonceng itu tampak memiliki bentuk fisik. Ada rune di sekelilingnya, membentuk pola aneh yang tampak seperti rune. Namun, yang paling menarik perhatian adalah ada banyak keledai botak dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka menyatukan kedua telapak tangan seolah-olah sedang melantunkan kitab suci. Sialan. Serangan ganas Zichen menghasilkan suara yang tajam saat mengenai bel. Lonceng itu bergetar dan Zichen terpental ke belakang. Dia mundur tujuh hingga delapan langkah. Sialan. Ini cangkang kura-kura lagi. Dengan teknik pelindung ilahi, Zichen tidak dapat menembus pertahanan. Dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk memukul biksu itu beberapa kali. Ahtian pun tak tinggal diam. Ia menyerang biksu itu dari belakang. Kedua monster itu, satu di depan dan satu di belakang, mengejutkan pendeta itu. Ketika pedang emas diarahkan ke Zichen, serangan lain datang dari belakang. Singkatnya, itu menyedihkan. Makan serangan terakhirku, keledai botak. Zichen berteriak keras saat ki dan darah dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Semua kekuatannya terkumpul di tangan kanannya. Setelah itu, sebuah tinju emas yang berkilau mendarat di kepala biksu itu. Dong. Kali ini, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Bahkan perisai cahaya pelindung mulai bergetar. Biksu di tengah jelas terguncang hingga pusing. Ayo pergi. Zichen tertawa dan berbalik untuk pergi. Dia menggunakan ekstrim footwork miliknya. Swash. Ahtian pun menghilang dengan cepat. Ketika biksu itu keluar dari gang, mereka berdua sudah menghilang sepenuhnya. Yang terlihat hanyalah sepasang mata yang membeku. Siapakah biksu ini? Dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Sekarang, dia benar-benar dipukuli. Meskipun dia tidak terluka dan beberapa dari mereka tidak dapat menembus pertahanannya, beberapa serangan yang mendarat di kepalanya sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Amitabha, Buddha ku penuh belas kasih. Saat itu, Buddha memotong dagingnya dan memberikannya kepada elang untuk menyelesaikan karma. Hari ini, aku, biksu baik dan jahat, bersedia menerima pukulan demi karma. Biksu itu merapikan kasayanya. Cahaya keemasan berkelap-kelip di sekelilingnya dan dia tampak serius. 294. Kali ini, meskipun dia tidak melukai biksu itu, dia masih bisa mempermalukan biksu itu. Zichen merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Selain biksu tua itu, Zichen mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu memukul kepala biksu. Setelah Ah Tian mendengar tentang perbuatan biksu itu, dia menjadi sangat bangga. Di dunia ini, hanya Ah Tian yang bisa menendang pantat biksu itu. Ah, tiba-tiba Ah Tian menjerit dan wajahnya menjadi pucat. Ada apa? Zichen terkejut. Peta? Peta? Itu peta harta karun reruntuhan yang sebenarnya. Mungkin peta itu bisa menuntun kita ke harta karun di reruntuhan itu. Wajah Ah Tian sangat jelek. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku menendang pantat biksu itu dan kehilangan harta karun itu. Ini kerugian besar. Ah Tian sangat tertekan. Ia pikir peruntungannya telah berubah, tetapi ia masih sial. Ia merasa baik-baik saja setelah menendang biksu itu, tetapi kehilangan petanya. Lihat? Apa ini? Zichen tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas kuning. Itu adalah peta. Bagaimana? Bagaimana kamu mendapatkannya? Mata Ah Tian berbinar. Memukul biksu adalah hal kedua. Ini adalah hal yang paling penting. Ayo kita cari tempat untuk mempelajarinya. Zichen mengambil peta dan menemukan penginapan untuk mempelajarinya bersama Ah Tian. Di tempat lain, setelah Tairan merapikan pakaiannya, dia memanggil seorang kultifator lain dan berkata. Dermawan, kau dan aku ditakdirkan. Benda ini mungkin berguna untukmu. Biksu itu mengeluarkan peta lain yang bersinar kuning. Ini, mata kultifator itu berbinar dan dia melihat ke sekelilingnya. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun yang melihat, matanya menjadi sangat bersemangat. Pagi ini, biksu itu bertemu dengan 10 orang yang ditakdirkan. Kecuali satu orang yang tidak dapat diandalkan dan mencuri peta harta karunnya, 9 orang yang ditakdirkan lainnya semuanya ditakdirkan bersama biksu itu. Pada sore harinya, pendeta itu bertemu dengan 20 orang yang ditakdirkan. Namun, total keuntungan yang diperoleh tidak sebanyak 9 orang yang ditakdirkan pada pagi harinya. Huh, bisnisnya sedang tidak bagus. Sang biksu mendesah dan menjual semua peta itu saat hari masih gelap. Jika saya menunggu sampai besok, keadaannya akan lebih buruk. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan biksu itu, bisnisnya sedang tidak bagus. Hampir semua toko di jalan itu menjual peta. Apalagi harganya berkisar antara 100 batu purba hingga 1000 batu purba. Pada hari ketiga, ketika Zichen keluar dari penginapan, peta tersebut telah menjadi 10 batu purba per peta. Selain itu, ada promo beli satu gratis satu. Hai, saudara, apakah kamu ingin peta? Begitu Zichen keluar dari penginapan, dia berpapasan dengan seseorang yang sedang menjual peta. Dia langsung tercengang. Pada saat yang sama, beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. F asterisk cek, itu palsu. Biksu sialan ini, Zichen hampir meledak. Dia begitu marah hingga asap keluar dari tubuhnya. Biksu sialan ini memang tidak bisa diandalkan. Ketika Zichen kembali ke penginapan dengan marah, Ah Tian masih berkultifasi. Harus dikatakan bahwa setelah melihat Ah Tian, Zichen akhirnya mengerti apa itu kerja keras. Zichen merasa bahwa dirinya sudah sangat tekun dalam kultifasinya. Namun, dibandingkan dengan Ah Tian, dia masih jauh dari cukup. Kecepatan penyerapan Ah Tian tidak cepat, tetapi ia mampu bertahan. Dalam tiga hari ini, selain melihat peta selama satu jam, ia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultifasi. Kesuksesan Ah Tian pastinya karena kerja kerasnya sendiri. Ah Tian, ini buruk. Kita telah ditipu. Barang ini palsu. Sekarang, dijual ditumpukan di luar. Zichen membangunkan Ah Tian. Dia sangat tertekan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ah Tian juga tercengang. Berita tentang kemunculan reruntuhan itu bukan lagi rahasia. Sekarang, bahkan beberapa peta reruntuhan itu telah muncul satu demi satu. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di kota Yongqi, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Terlebih lagi, dengan kedatangan pasukan besar, semua orang akan menjelajahi reruntuhan itu lagi. Mengapa perlu menggunakan kata, lagi? Karena pasukan utama sudah beberapa kali maju, tetapi hampir setiap kali kembali dengan kekalahan. Ah Tian, kita juga harus pergi. Zichen membangunkan Ah Tian. Pada hari ini, banyak kultifator meninggalkan kota Yongqi dan berjalan menuju reruntuhan. Kelompok itu sangat agung dan ada banyak ahli. Selain itu, sebagian besar dari mereka berada di alam energi sejati. Mereka bahkan lebih kuat daripada saat Zichen pergi ke reruntuhan. Zichen, lihatlah. Bisik Ah Tian. Itu dia, Geng Le. Di antara kerumunan, Zichen melihat Geng Le. Geng Le bersama sekelompok ahli. Tidak sedikit ahli alam asal roh di antara mereka. Namun, ekspresi Geng Le jelas tidak bagus. Saat ini, dia duduk di punggung kuda dengan lesu. Pada saat yang sama, Zichen juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Ada Liu Chen dari keluarga Liu, Zhu Zichong dari keluarga Zhu, dan dua saudara kembar dari keluarga Qin. Mereka semua mengikuti di belakang pasukan utama. Dulu, monster-monster ini tidak pergi. Kali ini, mereka pergi bersama. Mungkinkah mereka bertekad untuk mendapatkan barang-barang di reruntuhan? Ah Tian mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga telah memperoleh banyak informasi tentang reruntuhan. Itu mungkin saja, Zichen menebak. Berdasarkan tanda pada peta, reruntuhan kali ini berada di utara kota Yongki. Itu adalah hutan primitif yang sangat besar. Dikatakan bahwa ada setan besar di dalamnya, tetapi setan itu tidak muncul. Kemunculan reruntuhan itu juga agak kebetulan. Itu adalah tim petualang yang secara tidak sengaja menginjaknya. Selain itu, salah satu dari mereka keluar hidup-hidup. Itulah sebabnya berita itu tersebar. Perjalanan itu menempuh jarak ribuan mil. Semua orang tidak terburu-buru. Mereka berjalan perlahan. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di hutan primitif. Pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi itu hijau sepanjang tahun. Namun, saat ini, pohon-pohon itu tertutup salju putih. Semua orang menginjak salju, satu langkah dalam, satu langkah dangkal. Kita hampir sampai. Aku penasaran berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Benar sekali. Terakhir kali, keluarga Qin secara tidak sengaja memasuki formasi kuno. 50 persen ahli yang mereka bawa tewas. Begitu mereka memasuki hutan primitif, beberapa orang mulai berdiskusi. Ada banyak formasi di reruntuhan itu. Jika kamu tidak sengaja menginjak yang salah, nyawamu akan terancam. Sebelumnya, anggota klan Liu memasuki formasi kuno dan hampir musnah. Hanya dengan bantuan artefak terlarang mereka mampu menerobos formasi dan melarikan diri. Semakin banyak Zichen dan Ah Tian mendengar, semakin mereka ketakutan. Pada akhirnya, mereka takut. Menurut orang-orang ini, ini adalah tempat yang berbahaya. Saya pikir kalian hanya mencoba menakut-nakuti kami. Jika memang seberbahaya itu, mengapa kalian datang ke sini? Tempat yang tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Hanya kekuatan besar yang akan datang ke sini. Seseorang jelas ketakutan dan berkata dengan tidak senang. Huh, anak muda, ini bukan berlebihan. Tempat ini tidak jauh berbeda dari tempat yang berbahaya. Konon katanya ini adalah makam seorang ahli yang tak tertandingi. Ada banyak hal yang mengerikan di dalamnya. Banyak ahli yang meninggal di sini. Kata seorang pria tua. Lalu mengapa kekuatan besar datang ke sini untuk mati? Orang itu terus bertanya. Apakah bodoh? Ini adalah makam seorang ahli yang tak tertandingi. Meskipun berbahaya, ada beberapa hal yang terkubur bersamanya. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan keributan di wilayah selatan. Selain itu, kami tidak menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Setelah bertahun-tahun, pembatasan di tempat ini mulai longgar, sehingga gundukan kuburan itu muncul ke permukaan. Awalnya Zichen tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa tempat itu adalah makam dan tempat yang berbahaya, ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Udara di sana terasa lebih dingin. Gemuruh. Sebelum mereka tiba di reruntuhan, Zichen mendengar suara gemuruh yang keras. Suara itu seperti guntur yang tiba-tiba memekakkan telinga. Kemudian, bumi bergetar seakan-akan ada 10 ribu kuda yang berlari kencang. Banyak orang jatuh ke tanah. Tidak bagus. Seseorang memasuki reruntuhan dan mengaktifkan formasi. Ekspresi seseorang berubah. Kelompok itu mempercepat langkahnya. Zichen mendapati bahwa kekuatan besar jauh lebih gugup. Terakhir kali, kekuatan besar hampir musnah. Kali ini, mereka seharusnya membawa senjata terlarang. Benar sekali. Kita hanya perlu mengikuti jejak kekuatan besar itu. Sementara mereka berbisik-bisik, Zichen menghela nafas lega ketika mendengar bahwa artefak terlarang itu dapat meledakkan formasi itu. Dia memiliki artefak terlarang dan masih dapat menggunakannya sekali lagi. Itu dapat dianggap sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10 li, Zichen mendengar tiga suara gemuruh. Ini berarti setidaknya ada tiga kelompok orang yang memasuki formasi tersebut secara tidak sengaja. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10 mil, hawa dingin di udara menjadi lebih pekat. Terlebih lagi, aura yang sangat menindas muncul. Kita sudah sampai di reruntuhan. Semuanya, hati-hati. Ketika mereka masih beberapa lidari reruntuhan, semua orang waspada. Mereka mengeluarkan peta untuk menemukan rute yang tepat. Apa? Melihat kejadian ini, Zichen dan Ah Tian benar-benar tercengang. Mereka berdua mengira bahwa benda yang bisa ditemukan di seluruh jalan ini adalah penipuan. Dalam kemarahan, mereka langsung membuangnya. Siapa sangka benda itu akan berguna saat ini? Kenapa kamu tidak membelinya? Ini, seribu yuan batu. Seorang kultifator tersenyum dan mengeluarkan dua lembar kertas kusut dari dadanya. Jelas bahwa dia mengambilnya dari tanah. Namun, barang-barang yang tidak diinginkan siapapun di kota Yongki ini harganya seribu yuan batu di sini. Huff. Ah Tian mendengus. Seribu batu yuan. Dia lebih baik mati daripada membayar. Lagipula, ada begitu banyak orang di sini. Mereka bisa saja mengikuti di belakang sekelompok orang. Mengikuti di belakang kelompok itu, mereka berdua melihat ke depan, ingin melihat wujud reruntuhan yang sebenarnya. Ledakan. Pada saat ini, reruntuhan itu bergetar lagi. Kali ini, getarannya bahkan lebih kuat. Setelah itu, teriakan bisa terdengar. Asap tebal berwarna-warni keluar dari reruntuhan dan menyebar di antara langit dan bumi. Para kultifator yang berjalan di depan jatuh ke tanah setelah mencium bau asap. Tidak bagus, ini racun mayat berwarna-warni. Melihat gas beracun warna-warni itu, banyak orang berteriak kaget. Kemudian, terdengar suara dentuman-dentuman-dentuman saat puluhan orang jatuh ke tanah. Racun mayat berwarna-warni. Itu adalah racun mayat yang dimurnikan secara khusus. Racun itu sepuluh kali lebih kuat dari racun mayat. Para pembudidaya biasa akan keracunan sampai mati jika menciumnya. Zichen dan Ah Tian melihat pemandangan ini dari jauh. Wajah mereka berubah drastis. Saat mereka bernapas, mereka merasa pusing. Terlebih lagi, mereka berdua melihat para kultifator jatuh satu per satu. Di antara mereka, ada banyak orang dari vaksi besar. Wajah geng lepucat saat dia mundur. Kuda bersisik hitam di bawahnya jatuh ke tanah dan mati. Sialan, ini semua gara-gara kelompok pembudidaya nakal ini. Sialan, kenapa mereka menerobos masuk tanpa alasan. Setelah racun mayat berwarna-warni menghilang, ada orang-orang dari golongan besar yang mengumpat. Namun, mengumpat hanyalah mengumpat. Mereka masih harus berjalan. Adapun para pembudidaya nakal yang secara tidak sengaja memicu racun mayat, mereka sudah mati. Hati-hati, jangan berlarian. Siapapun yang berani berlarian akan dibunuh tanpa ampun. Kelompok besar itu marah. Mereka baru saja masuk dan belum mencapai tujuan, tetapi mereka sudah kehilangan banyak orang. 295. Ini jelas merupakan tempat yang berbahaya. Udara dingin semakin terasa, dan semakin banyak mayat tergeletak di tanah. Zichen dan Ah Tian mengikuti di belakang kerumunan. Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Setelah racun mayat berwarna-warni, dua kelompok orang lagi meninggal di sini. Aduh! Suara lembut lainnya terdengar. Kelompok besar di depan secara tidak sengaja melangkah ke dalam formasi. Pada saat berikutnya, cahaya terang muncul. Cahaya itu selebar puluhan meter dan langsung menyelimuti kelompok besar itu. Dalam sekejap, sosok-sosok dari vaksi utama menghilang, meninggalkan sekelompok pembudidaya yang mundur ketakutan. Itu keluarga geng. Seru seseorang. Banyak ahli keluarga geng yang diselimuti oleh cahaya itu. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh mereka, menimbulkan suara berdenting. Itu semua adalah ahli dari keluarga geng. Beberapa dari mereka berada di udara, tetapi mereka semua ditelan oleh formasi. Terlalu menakutkan. Geng le juga ada di sana. Dia monster. Apakah keluarga geng akan musnah di sini? Ekspresi semua orang berubah. Mereka merasakan firasat buruk dan mundur lagi. Zichen dan Ah Tian mundur jauh. Ledakan. Pada saat ini, aura yang mengerikan muncul. Cahaya dalam formasi itu mulai bergetar. Kemudian, seolah-olah terkoyak oleh kekuatan yang kuat, formasi itu menjadi terdistorsi. Setelah beberapa tarikan napas, formasi itu meledak dengan keras. Formasi itu hancur, memperlihatkan para ahli dari keluarga geng. Namun, semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Wajah geng le pucat seperti hantu. Di sampingnya ada beberapa mayat. Itu artefak terlarang. Mereka menghancurkan formasi dengan artefak terlarang. Sebuah cermin yang berkilauan muncul di udara. Ada retakan di sekelilingnya. Saat formasi itu menghilang, cahaya cermin itu memudar dan menjadi sederhana. Cermin itu dipegang di tangan salah satu ahli. Ini terlalu menakutkan. Kita jelas mengikuti peta. Seharusnya tidak ada kesalahan. Mengapa kita menyentuh formasi itu bahkan sebelum kita mencapai reruntuhan? Semua orang bingung. Jika itu terjadi sekali, itu bisa jadi hanya kebetulan. Namun, itu sudah terjadi tiga kali. Bahkan sebelum mereka mencapai reruntuhan, mereka telah menginjak tiga formasi secara tidak sengaja. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Kelompok-kelompok besar ragu-ragu. Mereka berhenti dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul bersama dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mereka sudah siap sepenuhnya dan ingin mundur. Jelas, mereka tidak mau melakukannya. Ini adalah formasi dari zaman kuno. Kekuatannya tak tertandingi. Sayangnya, tidak banyak orang di dunia yang dapat mempelajari formasi ini secara menyeluruh. Semua ini adalah formasi kuno. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, jelas bahwa beberapa kekuatan besar belum banyak mempelajari formasi kuno. Di belakang, orang-orang mulai berdiskusi lagi. Tampaknya sejak menghilangnya sekte tanpa batas dan bangkitnya kekuatan besar lainnya, semua orang berfokus pada kekuatan dan mengabaikan formasi. Selama mereka menghadapi formasi itu, berbagai kekuatan besar akan berulang kali menderita kerugian. Tidak bagus. Wajah Zichen tiba-tiba berubah saat dia melihat beberapa kekuatan di depannya yang sedang berdiskusi. Dia menarik Ah Tian dan hendak pergi tanpa mengatakan apapun. Apa yang kau lakukan? Kita belum sampai ke reruntuhan. Tanya Ah Tian. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa pergi ke reruntuhan lagi. Menyelamatkan nyawa kita lebih penting. Zichen berkata, jika tebakannya benar, kekuatan besar pasti akan meminta mereka untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Saat itu, mereka akan menjadi umpan meriam. Kalian semua, pimpin jalan. Orang-orang di belakang, mulai sekarang, akan memimpin jalan. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Jelas bahwa kekuatan-kekuatan besar telah berdiskusi dan memutuskan untuk membiarkan para pembudidaya nakal memimpin. Kenapa? Apakah kau mencoba membunuh kami? Sedikit dari kalian memiliki rute yang aman. Bukankah kalian mencoba membunuh kami dengan membiarkan kami memimpin? Di tengah pertengkaran itu, raut wajah Ah Tian berubah drastis. Ia menatap Zichen dengan kagum. Reaksi Zichen cepat. Ah Tian yang tadinya tidak beruntung, hari ini tidak sedang tidak beruntung. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Tak seorang pun peduli. Pertengkaran itu terus berlanjut. Berhenti. Kalian berdua, berhenti di situ. Teriakan keras terdengar lagi. Itu adalah Geng Le. Wajah pucat Geng Le sedikit dingin karena takut. Tangkap mereka. Satu persatu, siluet terbang keluar dan menangkap Zichen dan Ah Tian. Oh tidak, itu orang-orang Geng Le. Seru Ah Tian. Namun, saat ini, mereka bukan satu-satunya yang melarikan diri. Mereka tidak takut dikenali. Sialan negara-negara adik kuasa. Zichen mengumpat. Gemuruh. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul di depan mereka. Niat membunuh yang gila melanda dunia seperti badai. Sosok dingin berdiri di udara, menghalangi semua orang yang mencoba melarikan diri. Yukong menghalangi jalan. Mundur. Yukong berteriak dingin. Suaranya dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh. Mengapa? Ah Tian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Zichen menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara. Mengapa? Kau ingin menggunakan kami sebagai umpan meriam dan mengirim kami ke kematian. Kami tidak bodoh. Aku ingin pergi sekarang. Di antara orang-orang yang melarikan diri, beberapa suara keras terdengar. Suash. Di udara, mata Yukong memancarkan niat membunuh. Dua jari membentuk pedang dan menembakkan Ki pedang yang terang, melesat ke arah orang yang berbicara. Pedang Ki itu sangat cepat dan tajam. Dalam sekejap, pedang itu menembus kerumunan. Dua kepala terjatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Zichen tidak mengatakan apa-apa dan langsung mundur. Dia telah melihat perilaku kekuatan besar di kota Changli. Ketika kota itu disegel hari itu, mereka sama kuatnya. Siapapun yang berani berbicara akan diperlakukan seperti burung pertama yang ditembak jatuh. Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli di sini. Zichen tidak ingin mengungkap identitasnya. Bukan keputusan yang bijaksana untuk menyerbu dan membunuh. Berengsek. Zichen mengumpat. Dia sangat marah. Tetuamo sangat pandai mempelajari susunan, tetapi dia tidak bangun. Dia terlalu ceroboh. Dia seharusnya membiarkan tetuamo bangun terlebih dulu. Pada saat ini, Geng Le bergegas ke depan keduanya dan berkata dengan dingin, Sudah ku bilang berhenti dan lari. Pergi ke depan. Cepatlah. Zichen melirik Geng Le. Apa yang kau lihat? Kau ingin mati? Teriak Geng Le. Matanya memancarkan niat membunuh. Namun dia dihentikan oleh seseorang. Pencegahan saja sudah cukup. Jika dia membunuh tanpa pandang bulu, itu akan menimbulkan kerusuhan. Zichen dan Ah Tian berjalan di barisan paling depan. Namun, mereka bukanlah yang terburuk. Mereka yang datang kemudian, di bawah tatapan dingin Yukong, berjalan di barisan paling depan, gemetar ketakutan. Satu persatu, jangan semuanya pergi. Di belakang mereka, suara dingin keluarga Geng terdengar. Sialan, kelompok pasukan besar ini benar-benar tidak bagus. Ketika tidak ada bahaya, mereka maju dan mencoba mendapatkan beberapa keuntungan. Sekarang karena ada masalah dengan susunannya, mereka semua bersembunyi. Di antara umpan meriam, ada kutukan. Namun, pasukan besar pura-pura tidak mendengar. Mereka toh akan mati, jadi tidak perlu peduli. Zichen, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Semoga keberuntungan kita tidak seburuk itu. Zichen tidak berdaya. Sudah berakhir, akulah Ah Tian yang malang. Aku tidak pernah beruntung. Kau akan mati jika tetap bersamaku. Wajah Ah Tian memucat. Tidak apa-apa. Akulah Zichen yang beruntung. Lagipula, nasib burukmu telah terhapus hari itu. Zichen menghibur, tetapi dia tidak percaya diri. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti. Pada saat ini, para pembudidaya nakal menjadi umpan meriam yang sebenarnya. Di bawah tekanan kuat Yukong, semua orang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Untungnya, mereka tidak jauh dari pintu masuk reruntuhan. Saat mereka mengumpat, salah satu kultifator gemetar saat dia terhuyung ke depan. Namun, dia baru berjalan beberapa puluh meter ketika dia melangkah ke dalam susunan sihir dan langsung dilahap. Wajah semua orang berubah. Lihat, kalian para pembudidaya nakal yang menerobos reruntuhan dan menyebabkan susunannya berubah. Sekarang, terserah kalian untuk menemukan jalan aman yang baru. Sebelum para pembudidaya nakal bisa mengeluh tentang kematian salah satu dari mereka, suara kekuatan besar terdengar di belakang mereka. Sialan, siapa yang serakah? Banyak sekali pembudidaya nakal. Kalau kau punya nyali, cari saja mereka yang mati. Semua orang mengumpat dan bersumpah. Setelah itu, mereka terus maju. Kali ini, kultifator nakal itu sengaja melewati tempat ini dan berjalan ke kiri. Setelah sekitar 100 meter, formasi lain muncul dan menelan kultifator nakal itu. Dan kali ini, muncullah susunan yang sangat besar. Ukurannya ratusan meter dan hampir menutupi semua jalur di depan. Wajah semua orang berubah. Apakah tempat ini telah menjadi tanah kematian? Di bawah desakan pembudidaya nakal ketiga, ia terus bergerak maju. Namun kali ini, ia memulai dari sisi kanan susunan pertama dan terus bergerak maju. Ketika dia berada 100 meter di depan, susunan besar itu tidak muncul. Kultifator nakal itu berjalan dengan hati-hati, tetapi setelah 100 meter lagi, susunan itu diaktifkan lagi. Melihat para pembudidaya nakal mati satu demi satu, mata semua pembudidaya nakal terbakar amarah. Pasukan besar ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka jelas memiliki senjata terlarang, tetapi mereka tidak menggunakannya. Sebaliknya, mereka harus menggunakan nyawa manusia untuk membuka jalan. Kehidupan mereka penting, tapi bukankah kehidupan para kekuatan besar itu penting? Setelah lebih dari selusin kultifator jahat tewas, kerumunan itu bergerak maju beberapa ratus meter. Mereka hanya berjarak 200 meter dari reruntuhan. Namun, tidak seorang pun berani memaksakan diri melewati perjalanan sejauh 200 meter itu, bahkan Yukong. Dari kejauhan, reruntuhan itu tampak seperti istana besar, memancarkan aura suram dan mengerikan. Seperti mulut raksasa dunia bawah yang menelan semua kehidupan. Jelas, ini bukan penampakan istana secara keseluruhan. Ada banyak tempat yang belum terungkap. Tempat-tempat itu tersembunyi di balik susunan batu atau terkubur di bawah tanah. Terjadi perubahan dalam susunan itu. Semakin dekat mereka, semakin berbahaya jadinya. Beberapa kultifator hanya mampu berjalan beberapa meter sebelum mereka ditelan oleh susunan itu. Huff, mari kita lihat apakah kalian akan mati. Di belakang mereka, Geng Le menatap Zichen dan Ah Tian dan mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan muda, apakah anda ingin membunuh mereka? Seseorang dari keluarga Geng bertanya dengan suara rendah. Kenapa aku harus membunuh mereka? Mereka toh tidak akan selamat. Geng Le mencibir. Pada saat ini, seorang kultifator jahat lainnya tewas. Semua orang ketakutan, tetapi mereka harus terus maju. Kamu, kamu naik. Tiba-tiba, Geng Le berbicara dan menunjuk Ah Tian di antara kerumunan. Ah! Ah Tian tertegun. Ketika dia melihat jari Geng Le menunjuk ke arahnya, dia tanpa sadar menghindar ke samping. Sialan, kenapa kau menghindar? Aku sedang membicarakanmu. Geng Le menunjuk Ah Tian, jarinya bergerak mengikuti gerakan Ah Tian. Ah Tian terus berjalan ke kiri dan ke kanan dengan wajah polos. Jari Geng Le mengikutinya. Sialan, dasar bodoh. Kalau kau terus berjalan, aku akan membunuhmu, kata Geng Le, niat membunuh terpancar pada Ah Tian. Ah Tian berhenti, dan ekspresinya sangat rumit. Di sampingnya, yang lain bersorak gembira. Mereka semua adalah umpan meriam, tetapi mereka senang untuk mati beberapa saat kemudian. 296. Ah Tian ragu-ragu, terjebak dalam dilema. Dia akan mati jika memasuki reruntuhan sebagai umpan meriam, tetapi dia juga akan mati jika membunuh Geng Le. Dia ragu-ragu untuk memilih yang mana. Ya, dasar bodoh. Cepatlah. Geng Le mendesaknya. Ah Tian menatap Geng Le dalam-dalam, berbalik, dan berjalan menuju reruntuhan. Dia tidak bisa mengambil risiko. Pertama-tama, belum lagi apakah dia bisa membunuh Geng Le dalam satu pukulan, bahkan jika dia membunuhnya, dia pasti akan mati, tetapi dia juga akan melibatkan Zichen. Biar aku saja. Ah Tian baru saja melangkah ketika dia ditarik kembali oleh Zichen, diikuti oleh suara acuh-ta'acuh. Kamu, Ah Tian menatap Zichen dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Kau adalah Ah Tian yang malang, dan aku adalah Zichen yang beruntung. Peluangku untuk bertahan hidup lebih tinggi darimu, kata Zichen melalui telepati. Ah Tian sangat tersentuh. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang sangat tinggi, mereka tetap bisa mati. Zichen benar-benar berdiri di depannya. Para umpan meriam di sebelah mereka masih bersorak gembira. Selama mereka tidak maju, siapapun akan maju. Oh, saudara yang baik. Bagus sekali. Kau pergi saja. Kau bisa pergi saat dia sudah meninggal. Geng Le tertawa aneh. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Pada saat yang sama, kesadaran yang kuat keluar dari tubuhnya, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia telah menggunakan kesadarannya untuk menjelajah sebelumnya, dan dapat merasakan fluktuasi energi dari beberapa susunan. Dapat dikatakan bahwa dia dapat merasakan bahaya sebelumnya. Setelah sekitar 10 meter, Zichen berjalan ke tempat di mana kultifator itu meninggal, dan kemudian perlahan berjalan ke kiri. Setiap langkah yang diambilnya penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Sialan, kamu tidak bisa berjalan lebih cepat. Geng Le meraung tidak puas dari belakang. Jelas, dia tidak puas dengan kecepatan Zichen. Kau seperti kura-kura. Apa kau mengulur waktu? Waktu kita sangat berharga. Diam. Zichen tiba-tiba menoleh, sorot matanya memancarkan dingin yang tak berujung saat dia berteriak. Suaranya bagaikan guntur, menimbulkan bunyi keras, mengejutkan Geng Le dan membuat telinganya berdengung. Apa kau menyuruhnya mencari cara atau mengirimnya ke kematian? Jika kau punya nyali, datanglah dan lakukanlah, kata Zichen dingin. Pada saat ini, semua orang menatap Zichen dengan kaget. Dia adalah orang pertama yang berani menghina kekuatan besar seperti ini. Tentu saja, di mata banyak orang, ini juga karena dia terlalu banyak menahan amarah di dalam hatinya. Tidak ada yang bersimpati dengan Geng Le. Anda membiarkannya menjadi umpan meriam dan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan jalan, dan Anda bahkan mengeluh bahwa dia terlalu lambat. Kau sedang mencari kematian. Mata Geng Le berkilat dengan niat membunuh. Ayo, aku sedang mencari kematian. Datanglah padaku jika kau bisa, dan aku akan menamparmu sampai mati. Zichen berdiri diam. Kamu, niat membunuh di mata Geng Le meningkat, tetapi dia tentu saja tidak bisa melangkah maju. Bagaimana denganku? Kalau kau tidak berani melangkah maju, lebih baik diam saja. Apa yang kau bicarakan? Kau monster sialan. Kenapa kau tidak mati saja? Zichen mencibir. Anda, Geng Le sangat marah. Ia hampir melompat karena marah, tetapi ia tidak berani maju. Ada banyak sekali formasi di sana. Jika ia maju, ia akan mati. Baiklah, mari kita lanjutkan pencarian kita. Pada saat ini, suara dingin terdengar di udara. Semua orang bisa mengerti kemarahan Zichen yang tiba-tiba. Bagaimanapun, dia adalah orang yang akan segera mati. Mungkin dia akan mati di detik berikutnya. Pada saat ini, dia hanya berbicara, tidak seperti mereka, yang hanya berani mengumpat dalam hati. Cepatlah mati. Geng Le juga menahan amarahnya dan melambaikan tangannya, tampak sangat tidak sabar. Dasar bajingan, jangan bicara omong kosong di depanku. Zichen sangat kasar. Selama dia bertengkar dengan Geng Le, dia tidak akan pergi. Semua orang marah. Pada saat ini, jelas tidak masuk akal bagi Yukong untuk membunuh Zichen. Karena itu, Geng Le hanya bisa diam. Geng Le berhenti berbicara, dan Zichen terus bergerak maju. Suara mendesing. Namun, begitu dia melangkah maju, dia merasakan energi di sekitarnya berfluktuasi. Saat berikutnya, dia dengan cepat mundur seperti sambaran petir. Bersenandung. Riak-riak muncul, dan cahaya terang bersemi. Niat membunuh menyebar, dan formasi selebar puluhan meter muncul. Untungnya, Zichen menghindar dengan cepat dan tidak terpengaruh. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kultifator nakal pertama yang berhasil menghindari formasi sejauh ini. Sungguh reaksi yang cepat. Sungguh reaksi yang luar biasa. Semua orang sangat terkejut, lalu mata mereka berbinar. Jelas, orang ini agak tidak biasa. Benar saja, mereka yang berani melakukan sesuatu yang tidak biasa bukanlah orang biasa. Ahtian menghela napas lega. Saat melihat formasi itu muncul, jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, formasi itu menghilang, dan Zichen terus bergerak maju. Kali ini, dia lebih berhati-hati dan waspada. Huff, lebih lambat dari kura-kura. Ucap geng le dengan nada meremehkan, namun hal itu mengundang banyak ketidakpuasan. Semua orang ketakutan, Zichen berhenti lagi dan bertengkar dengan geng le. Kesadaran Zichen sangat kuat. Setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir beberapa kali, ia dapat merasakan beberapa hal yang tidak dapat dirasakan orang lain. Pada saat ini, di tempat yang tampaknya kacau, kesadaran Zichen dapat melihat jejak fluktuasi energi. Meskipun sangat samar, jika dia merasakannya dengan saksama, dia bisa merasakannya. Tentu saja, dia tidak begitu yakin. Sama seperti sebelumnya, Zichen tidak merasakannya sama sekali, tetapi dia menginjak sebuah formasi. Baiklah. Tiba-tiba, Zichen mengerutkan kening. Berdasarkan indera spiritualnya, dia merasa ada formasi besar di sini yang hampir menutupi seluruh tempat. Beberapa samar-samar, beberapa jelas, dan beberapa seperti satu formasi yang terhubung ke formasi lainnya. Mungkinkah itu formasi berantai? Mata Zichen berkilat, lalu dia mundur. Siapa yang menyuruhmu maju? Siapa yang menyuruhmu mundur? Geng Le melihat Zichen mundur dan berteriak lagi. Jika kau berisik lagi, aku akan menyeretmu ke dalam formasi meskipun harus mempertaruhkan nyawaku. Paling-paling, kita akan mati bersama. Zichen menoleh dan mengancam. Tuan muda, sebaiknya Anda tidak bicara, bisik seseorang di sebelahnya. Wajah Geng Le menjadi pucat, tetapi dia teringat pada Zichen. Dia berpikir dalam hati, jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu sendiri setelah memasuki, Zichen mundur sejauh 20 langkah, lalu berjalan ke arah lain. Saat semua orang menunggu dengan tidak sabar, Zichen akhirnya mencapai ujung. Dia hanya berjarak 10 meter dari reruntuhan. Swash! Kali ini, kaki Zichen melintas, dan dia langsung menggunakan gerak kakinya untuk melintasi 10 meter terakhir. Dia meninggal. Ya Tuhan, dia meninggal. Sungguh luar biasa. Dia melewati beberapa ratus meter terakhir begitu saja. Mungkinkah dia seorang master formasi? Semua orang sangat terkejut, dan mereka terus berseru. Mampu memasuki reruntuhan dengan mudah jelas di luar dugaan mereka. Kemudian, kelompok besar itu mulai bergerak maju. Kali ini, pasukan utama mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan berjalan di depan, menarik perhatian orang-orang yang tidak puas. Zichen, yang pertama kali masuk ke dalam reruntuhan, tidak berjalan sembarangan, karena formasi di dalam reruntuhan lebih banyak daripada di luar. Jelasnya, orang-orang yang masuk lebih awal telah memicu formasi dan menyebabkannya berubah. Di depan reruntuhan, ada ruang terbuka yang luas. Secara relatif, itu sangat aman. Zichen berjalan santai, tetapi dia tidak masuk lebih dalam. Ayo pergi. Lantai atas sudah dijarah bersih. Ayo pergi ke lantai berikutnya. Setelah berhasil memasuki reruntuhan, pasukan utama sangat bersemangat. Mereka menyerbu masuk tanpa ragu-ragu, tetapi begitu mereka mencapai pintu masuk, mereka memicu satu formasi demi satu. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan formasi muncul satu demi satu. Cahaya warna-warni hampir memenuhi seluruh pintu masuk, dan kelompok-kelompok itu menghilang ke dalam formasi satu persatu. Ini. Ahtian, yang terakhir mengikuti, tercengang dan terkejut. Orang-orang dari pasukan utama ditelan oleh formasi begitu saja. Mereka pantas mendapatkannya. Yang lain mengumpat. Zichen mengangguk, setuju dengan pernyataan ini. Mereka pantas mendapatkannya. Ledakan. 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 Namun, jelas bahwa pasukan utama yang datang dengan persiapan tidak akan mati begitu saja. Serangkaian ledakan terdengar, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun. Aura mengerikan dari senjata terlarang terus menyebar. Pada saat ini, total empat senjata terlarang muncul. Ledakan. Formasi itu langsung hancur berkeping-keping, dan wajah pasukan utama berubah jelek. Di antara mereka, senjata terlarang keluarga geng meledak dan hancur total. Pasukan utama menoleh, dan tatapan dingin mereka menyapu ke arah Zichen. Niat membunuh memenuhi udara. Di samping mereka, ada banyak mayat di tanah. Kenapa kau menatapku? Aku bukan ahli formasi. Aku tidak tahu cara menghancurkan formasi. Zichen balas melotot. Bocah, kau tidak memberitahu kami kalau ada formasi di sini. Apa kau mencoba membuat kami semua terbunuh? Geng Le, yang perutnya penuh amarah, kini memiliki niat membunuh di matanya. Ada formasi di sana. Bagaimana aku tahu? Zichen juga berkata dengan dingin, keserakah dan tidak sengaja menerobos masuk. Ini pertama kalinya aku ke sini, jadi bagaimana mungkin aku bisa tahu begitu banyak? Masih berani ngadu. Mati aja. Mata geng Le berkilat penuh niat membunuh, dan dia bergegas menuju Zichen. Tak jauh dari situ, Yufei dari keluarga geng menatap pemandangan ini dengan dingin. Jelas, dia tidak berniat menghentikan ini. Geng Le adalah monster. Berapa banyak anak muda di dunia yang bisa menjadi lawannya? Mati. Geng Le meraung dan menyerbu ke arah Zichen. Tiba-tiba dia menyerang dengan telapak tangannya. Aliran energi mengalir, dan energi Yuan dari langit ke-7 esensi sejati berputar di sekitar telapak tangannya. Zichen berdiri diam, dan tidak menghindar. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Aliran cahaya kemasan berkedip-kedip, dan energi Yuan dari langit ke-4 melonjak. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya kemasan berdesir keluar, dan mewarnai sekeliling menjadi kemasan, menghalangi pandangan semua orang. Bertarung dengan Tuan Muda Geng Le sama saja dengan mencari kematian. Tuan Muda Geng Le adalah monster. Dia memiliki kekuatan langit ke-7. Dia hanya langit ke-4. Dia bukan apa-apa. Tuan Muda Geng Le bisa melumpuhkannya dengan satu serangan. Keluarga Geng mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, mengira Geng Le bisa menang. Namun, saat cahaya kemasan itu menghilang, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka terkejut. Seluruh tangan kanan Geng Le cacat. Jemari di antara ibu jari dan telunjuknya retak, dan darah mengalir keluar. Wajahnya yang pucat dipenuhi rasa sakit. Dasar bodoh, sudah ku bilang jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Zichen berkata dengan dingin, berdiri dengan angkuh. Suara orang menarik nafas dingin terdengar terus-menerus. Dari mana datangnya orang yang galak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia melukai monster Geng Le dengan satu tamparan. Hula. Kemudian, para ahli dari keluarga Geng lainnya maju dan mengepung Zichen dan Ah Tian. Mata mereka bersinar dingin. Apa? Monster tidak bisa menang, jadi kamu ingin mengeroyokku? Zichen melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. 297. Dialun-alun di luar reruntuhan, Zichen melukai Geng Le dengan satu pukulan. Kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Bahkan orang-orang dari pasukan utama pun terkejut. Nak, beraninya kau melukai tuan muda Geng Le. Sekelompok ahli alam energi sejati mengelilingi Zichen, semuanya tampak tidak bersahabat. Dia pantas mendapatkannya, yang dia tahu hanyalah bersikap sombong saat dia tidak cukup kuat, kata Zichen dingin. Nak, kau mau mati. Salah satu dari mereka menatapnya dengan dingin. Kenapa? Kalian ingin mengeroyokku? Kalau begitu, serang aku. Aku akan menemani kalian sampai akhir. Siapapun yang datang akan kubunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia tidak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Sebaliknya, dia luar biasa kuat. Jangan berlebihan. Dialah yang pertama kali memprovokasi kita. Dia pantas terluka. Siapa yang menyuruhnya menjadi lemah? Ah Tian juga tidak menyerah. Dia setia kepada teman-temannya. Kau, beberapa dari mereka menjadi marah dan bersiap menyerang. Geng Le melangkah maju selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat. Jelas terlihat bahwa dia sedang marah. Dia kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Sebagai monster, dia terluka hanya dengan satu tamparan. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Saya kenal dia. Dialah yang berkelahi dengan pendeta itu hingga seri dan kemudian memukulnya dengan tongkat. Benar sekali. Itu dia. Bahkan biksu jahat baik menderita di tangannya. Kepalanya dipukul seperti genderang, dan biksu itu hampir pingsan. Hari itu, dia memukul kepala pendeta itu. Dan orang di sebelahnya juga kuat. Dia menendang pantat pendeta itu. Kerumunan itu berseru. Seseorang mengenali Zichen dan Ah Tian. Kemudian, seseorang menyebutkan pertempuran hari itu. Banyak mata para jenius iblis berkedip karena mereka merasa pikiran mereka kosong. Mereka telah memukul pentungan biksu dan menendang pantat biksu itu. Biksu jahat baik-baik itu kuat. Konon katanya ia bertarung seri dengan Li Hao. Namun semenjak Li Hao dibunuh oleh Zichen, beberapa orang merasa ada yang aneh. Biksu itu memiliki kekuatan enam suku kata. Mustahil baginya untuk tidak mengalahkan Li Hao. Sebagai monster, pendeta adalah yang paling misterius. Tetapi sekarang, dua orang di depannya, satu memukulnya dengan tongkat dan yang lain menendang pantatnya. Sejak kapan kedua monster ini muncul di wilayah selatan? Geng Le melangkah maju dan hendak mengembalikan mukanya, tetapi saat mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah dan ekspresinya pun menjadi semakin tidak menentu. Adapun yang lainnya, ekspresi mereka terus berubah. Biksu jahat baik sangat terkenal. Setelah Zichen membunuh Li Hao, bukan saja reputasinya tidak menurun, kecakapan bertarung Biksu itu malah menjadi semakin misterius. Pintu masuk ke relik itu sudah terbuka. Kalau kita tidak masuk sekarang, kapan kita akan menunggu? Kata seseorang dari klan Liu. Serangan sebelumnya dari senjata terlarang telah menghancurkan formasi susunan reruntuhan. Sekarang setelah seorang kultifator masuk, dia tidak dimakan. Ayo pergi ke reruntuhan. Mendengar ini, banyak orang berbalik dan berjalan menuju reruntuhan. Meskipun keduanya sangat kuat, reruntuhan lebih penting. Tunggu saja. Geng Li melontarkan kata-kata kasar itu dan berbalik untuk pergi. Yang lain juga menatap tajam ke arah Zichen. Kau harus mati karena menyinggung tuan muda Geng Li. Orang-orang itu mencibir dan berbalik untuk pergi. Namun, mereka merasa khawatir dalam hati. Keduanya adalah makhluk yang kekuatan tempurnya sebanding dengan monster, jadi mereka secara alami dapat membunuh mereka. Zichen merasa merinding saat tatapan dingin tertuju padanya. Itu adalah Yukong dari keluarga Geng. Sialan. Zichen sangat marah. Geng Li sangat agresif, dan sekarang bahkan Yukong memprovokasinya. Namun, dia masih terlalu lemah. Jika dia naik beberapa level lagi, bukan tidak mungkin baginya untuk menantang Yukong. Kerumunan itu berjalan menuju reruntuhan, hanya menyisakan Ah Tian dan Zichen. Apa yang harus kita lakukan? Ah Tian menatap Zichen. Ayo masuk dan lihat-lihat. Kalau tidak ada kesempatan, kita pergi saja, kata Zichen sambil melirik ke arah jalan setapak. Di reruntuhan itu, suasananya gelap dan suram. Ada aura suram yang membuat hati orang-orang terasa dingin. Zichen dan Ah Tian berjalan di belakang dan melihat kamar-kamar batu yang kosong. Bahan bangunan Aula ini sangat unik. Dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Tampaknya beberapa barang di kamar-kamar batu itu telah diambil oleh kelompok orang pertama. Ledakan. Terjadi perubahan di reruntuhan, dan susunannya pun berubah. Susunan yang menembus ruang muncul lagi, dan susunannya sangat kuat. Tepat saat mereka berjalan melewati lantai pertama, Zichen mendengar suara gemuruh datang dari lantai dua. Energi yang mengerikan mengalir. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Pasti itulah para pembudidaya nakal sebelumnya. Mereka pasti telah memicu susunan itu dan menyebabkannya berubah. Sungguh sekelompok orang yang serakah. Kadang-kadang mereka mendengar kutukan yang datang dari lantai dua. Ah, ini racun mayat berwarna-warni. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Di lantai dua, cahaya terang muncul dan menyebar ke seluruh lantai dua, memancarkan aura racun mayat yang pekat. Di pintu masuk lantai dua, Zichen merasa sedikit pusing dan segera mundur. Wajah Ah Tian juga pucat. Tempat ini memang tempat yang berbahaya. Plop, plop. Suara serupa terus terdengar, lalu sesosok tubuh dengan cepat terbang ke lantai pertama. Beberapa dari mereka terbang keluar dari lorong, dan tubuh mereka memancarkan cahaya warna-warni. Kemudian, tubuh mereka perlahan membusuk dan jatuh di pintu masuk lorong. Racun mayat berwarna-warni ini, meskipun tidak terserap, akan menempel pada tubuh dan masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Itu sangat menakutkan. Ceritan terus terdengar, dan tempat ini seperti neraka di bumi. Setelah seperempat jam penuh, dunia kembali sunyi, dan semua racun mayat menghilang. Ahli ini, betapa kejamnya sifatnya. Ketika dia masih hidup, dia sengaja memurnikan racun mayat ini dan mengintegrasikannya ke dalam susunan. Hatinya kejam. Ah Tian terkejut. Tepat di pintu masuk lorong, ada lebih dari selusin mayat. Lagi pula, tidak ada pergerakan di bawah. Jangan bilang mereka semua sudah mati. Jantung Zichen bergetar, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Ayo turun dan lihat. Mata Ah Tian tiba-tiba berbinar, dan dia berbisik. Zichen, jika mereka semua mati, maka kita. Ah Tian tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi orang bodoh pun bisa mengerti. Jika semua orang mati, mereka berdua akan menjadi kaya. Paling tidak, senjata terlarang yang disiapkan oleh pasukan utama akan menjadi kekayaan yang tak terkira jumlahnya. Berhentilah bermimpi, kata Zichen. Pasukan utama disebut pasukan utama, dan mereka selalu memiliki beberapa metode khusus. Bagaimana mereka bisa mati? Pada saat ini, mereka yang tewas semuanya adalah pembudidaya nakal. Ketika Zichen dan Ah Tian memasuki lorong itu, mereka melihat banyak penghalang cahaya yang cemerlang. Orang-orang dari pasukan utama bersembunyi di dalamnya, dan mereka jelas memiliki beberapa trik tersembunyi. Ah Tian sedikit kecewa. Orang-orang sialan ini, mengapa mereka tidak mati saja? Di lantai dua, ada banyak mayat. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator nakal, tetapi ada beberapa yang menggunakan metode khusus untuk memblokir racun mayat berwarna-warni. Sialan, para pembudidaya nakal sialan ini. Kutukan itu bahkan lebih keras, seperti guntur yang menggelegar, yang terpancar melalui lantai dua. Ini adalah suara dari semua kekuatan utama. Para pembudidaya nakal benar-benar pantas mati. Keserakahan telah menjadi sifat kedua, dan mereka telah menghancurkan semua pencapaian mereka sebelumnya. Weng! Suara itu terpancar, menyebabkan getaran. Sebuah barisan besar muncul, sekali lagi menyelimuti pasukan utama. Suara pembunuhan yang mengerikan terdengar. Ini adalah getaran yang disebabkan oleh gelombang suara. Bagaimana bisa mengaktifkan susunan seperti ini? Semua orang terdiam. Susunan di sini terlalu aneh. Ledakan. Aura senjata terlarang itu muncul lagi, melonjak dengan energi yang mengerikan. Dengan serangan tiba-tiba, semuanya hancur, dan susunannya runtuh dan menghilang. Ini adalah jalan yang sulit untuk dilalui. Kali ini, pasukan utama datang dengan persiapan. Mereka membawa beberapa senjata terlarang. Awalnya, mereka ingin menggunakannya untuk menghancurkan susunan dan mendapatkan harta karun. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa susunan itu akan berubah, dan salah satu senjata terlarang akan digunakan di sini. Banyak ruangan batu di lantai dua telah dibuka. Ada juga beberapa yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia, dan hanya bisa dibuka dengan senjata terlarang. Weng! Cahaya senjata terlarang itu bergetar terus-menerus. Cahaya itu berwarna-warni dan menyilaukan. Kemudian, aura yang mengerikan muncul, membombardir susunan itu. Aura kehancuran beriak. Ledakan. Sebuah batasan telah dilanggar, dan gelombang niat membunuh yang kuat menyebar di udara. Di dalam ruang batu, sebuah senjata kuno muncul. Ini adalah senjata kuno. Senjata ini tidak lebih lemah dari senjata spiritual, tetapi tidak dapat dikendalikan dengan kemauan seseorang. Namun, senjata ini sangat tajam. Ini adalah ruang batu yang dibobol oleh keluarga Liu. Mata mereka berbinar. Ini adalah hal yang langka, tetapi sayang sekali jika menggunakan senjata terlarang untuk mendobraknya. Dentang. Terdengar suara dentang, dan cahaya pedang di langit pecah. Ini adalah senjata terlarang. Setelah dua kali serangan, pedang itu retak dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, cahaya terang melesat keluar dari ruang batu dan terbang keluar. Ini adalah cahaya hijau. Cahaya itu berkilau dan terang, dan sangat hidup. Tangkap dia. Keluarga Qin berteriak. Salah satu dari mereka menyerang, dan sebuah telapak tangan besar muncul, meraih ke arah cahaya hijau. Ayah. Disertai suara lembut, cahaya hijau menembus jejak telapak tangan dan bergegas keluar dari ruang batu. Kejar dia. Wajah keluarga Qin berubah. Jelas, ini adalah harta karun yang langka. Mereka menyerang lagi dan lagi. Cahaya terang menerangi seluruh lantai dua. Aura yang mengerikan melonjak. Pada saat ini, tiga dari mereka menyerang di langit, seperti jaring yang tak terhindarkan. Dentang. Serangan mengerikan itu mendarat di lampu hijau, menghasilkan suara berdenting dan mengguncang lampu hijau. Setelah beberapa serangan, lampu hijau itu menghilang dan sebuah objek muncul. Itu adalah pedang kecil seukuran telapak tangan. Cahaya hijau berkelap-kelip di sekitarnya. Itu adalah senjata roh. Itu penuh dengan spiritualitas dan dapat dianggap sebagai harta karun yang besar. Slush. Sebelum pasukan lain sempat bereaksi, keluarga Qin sudah menyingkirkan senjata spiritual ini. Dan dari wajah Yukong yang terkejut, terlihat bahwa benda ini jauh dari senjata spiritual biasa. Segala jenis lampu menyala, dan senjata terlarang terus menyerang. Namun tidak semua kamar batu memiliki sesuatu. Keluarga Zu menghancurkan dua kamar batu secara berurutan, dan keduanya kosong. Mereka sangat marah hingga berteriak dan mengumpat. Ledakan. Ruang batu terakhir dibuka oleh keluarga geng. Kali ini, mereka telah memperoleh cukup banyak. Mereka telah memperoleh senjata kuno dan senjata roh. Mereka dianggap sebagai faksi yang memperoleh paling banyak. Ketika ruang batu terakhir dibuka, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka berharap mendapat senjata ajaib. Namun, niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Seperti ribuan guntur, dan gelombang suara melonjak. Pada saat ini, seluruh lantai dua bergetar. Semua kultifator yang menyerbu ke dalam ruang batu itu langsung terhempas oleh kekuatan dahsyat di saat berikutnya. Beberapa dari mereka bahkan tewas dengan tragis. Bahkan ada yang terpental ke udara dan menabrak dinding batu di seberangnya. Ia batuk darah dan mengalami luka serius. Wajahnya jelas-jelas dipenuhi keheranan. Apa yang terjadi? Semua orang menoleh untuk melihat ruang batu terakhir. Ledakan. 298. Ledakan. Ledakan. Suara keras terdengar, dan lantai dua bergetar hebat seolah-olah raksasa telah menginjaknya. Aura tirani melonjak keluar. Ekspresi Yukong yang terluka parah berubah drastis. Dengan ketakutan di matanya, dia cepat-cepat mundur. Peng. Namun tak lama kemudian, sebuah jejak kaki besar muncul, dengan aura yang mengerikan. Jejak kaki itu menghentak ke arah Yukong, dan sesaat kemudian, terdengar suara tulang patah yang tajam. Yukong terinjak-injak, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Menyimpan. Wajah Yukong dipenuhi ketakutan. Sebelum ia sempat mengucapkan kata, hidup, ia melihat kaki raksasa itu menghentak tanah. Segera setelah itu, serangkaian suara tulang retak terdengar. Sosok Yukong telah sepenuhnya menghilang. Hanya genangan darah besar yang tersisa di bawah kaki raksasa itu. Satu serangan dan Yukong terinjak-injak sampai mati. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera mundur. Tepat pada saat ini, kaki besar lainnya muncul. Kaki itu ditutupi dengan rambut binatang, dan setiap rambut seperti jarum baja, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kemudian, dua tangan besar lainnya mencengkeram tepi ruangan batu. Dengan sedikit tenaga, sebuah tubuh utuh muncul. Raksasa itu tingginya lebih dari 10 meter, ditutupi bulu binatang. Ia tampak seperti keratua, tetapi juga seperti manusia. Matanya yang seukuran lentera memancarkan cahaya merah yang aneh, dan niat membunuh yang mengerikan beredar. Aura tirani memenuhi permukaan tubuhnya. Bulu binatang di sekujur tubuhnya seperti jarum baja, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dengan setiap nafas yang diambilnya, gelombang besar ki melonjak keluar. Ini adalah eksistensi mengerikan yang telah hidup entah berapa lama, dan dapat menginjak-injak Yukong sampai mati dengan satu langkah. Mundur, mundur. Ekspresi semua orang berubah, dan tidak ada niat bertarung yang muncul di hati mereka. Pada saat ini, dengan senjata terlarang di tangan, mereka semua ketakutan. Mengerikan sekali. Mungkinkah ini raksasa kuno? Wajah atian dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen juga sangat terkejut, tetapi matanya tertuju pada tumpukan daging dan darah di kejauhan. Jika tebakannya tidak salah, ada senjata kuno dan senjata spiritual di cincin spasial Yukong. Weng! Tepat pada saat ini, getaran cahaya terdengar, dan seberkas cahaya melesat ke langit, memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu adalah gelang, tetapi itu juga senjata terlarang. Fluktuasi energi yang mengerikan dipancarkan dari permukaannya. Orang-orang dari keluarga Liu telah bergerak. Kematian Yukong bukanlah masalah kecil. Gelang itu berkedip, dan sesaat kemudian, panjangnya menjadi lebih dari 10 meter. Aura mengerikan beredar di permukaannya, dan setelah bergetar, ia menyerang raksasa itu. Wuh! Hembusan angin terdengar, seperti teriakan hantu dan lolongan serigala. Angin itu membawa niat membunuh yang mengerikan saat menghantam kepala raksasa itu. Sialan! Dengan suara pelan, gelang itu diblokir oleh tangan raksasa yang seperti kipas. Raksasa itu terhuyung mundur dua langkah, menyebabkan ruang batu bergetar. Pada saat yang sama, retakan muncul di tangan kanan raksasa itu, dan jejak darah mengalir keluar. Gelang berharga itu terguling ke belakang, dan ada banyak retakan di permukaannya. Jelas bahwa gelang itu telah digunakan sekali, tetapi hasilnya membuat semua orang ngeri. Serangan alat terlarang itu hanya melukai tangan raksasa itu sedikit. Tidak sakit maupun gatal. Mengaum! Melihat luka di tangannya, ekspresi raksasa itu berubah. Fitur wajahnya yang tidak sempurna menjadi lebih terdistorsi, dan cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari satu ujung ruang batu ke ujung lainnya, membawa serta serangan gelombang suara yang mengerikan. Engah! Engah! Di tengah gelombang suara itu, ada kekuatan dahsyat yang membuat para kultifator terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, saat mereka berada di udara, tubuh mereka terbelah menjadi dua seolah-olah dipotong oleh bilah tajam. Gelombang suara ini benar-benar membawa serangan yang nyata. Aura kematian menyebar, dan para kultifator terhempas. Banyak dari mereka yang terpental ke udara, mengalami kematian yang tidak wajar. Engah! Beberapa kultifator memuntahkan darah ke udara dan semangat mereka pun pudar. Ayo pergi! Ayo pergi! Raksasa ini marah. Kita tidak bisa melawannya sama sekali. Ayo kembali dan ambil senjata ramuan itu. Pada saat ini, bahkan para ahli dari pasukan utama tidak lagi tenang. Serangan gelombang suara raksasa itu sudah sangat mengerikan. Jika mendekat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang mundur, dan hanya Zichen yang bergerak maju. Apa yang sedang kau lakukan? Melihat Zichen bergerak maju, ahdian terkejut dan buru-buru mengirimkan suaranya. Cepatlah mundur! Jangan khawatirkan aku! Aku Zichen yang beruntung. Kekayaan datang dari bahaya. Zichen menyampaikan suaranya. Terobosan Zichen menghabiskan banyak sumber daya. Dia membutuhkan sumber daya yang tak terbatas, dan sekarang, cincin roh spasial Yukong adalah sumber-sumber daya ini. Selain kekayaan Yukong, ada juga senjata kuno dan senjata roh. Kekayaan datang dari bahaya. Zichen akan mempertaruhkan segalanya. Kalau begitu aku juga akan pergi. Ahdian tidak ragu-ragu dan hendak melangkah maju. Jelas, dia khawatir tentang kehidupan Zichen. Akan merepotkan jika ada lebih banyak orang. Cepat mundur! Aku punya caraku sendiri! Zichen dengan tenang menyampaikan suaranya. Kemudian, gelombang energi melesat keluar, dan Ahdian langsung terbang kembali. Cepatlah pergi! Zichen mendesak. Pada saat yang sama, sosoknya melesat dan bergegas ke ruang batu di sebelahnya. Mengaum! Raksasa itu menjadi gila dan meraum lagi. Kemudian, ia mulai bergerak. Ruang batu di lantai dua mulai berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Semua orang berlarian menyelamatkan diri, tidak tahu harus kemana. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan semua orang. Kemudian, ia menghentakkan kakinya ke depan. Seorang kultifator terinjak hingga tewas, dan tulang-tulangnya retak. Mengaum! Raksasa itu mendonga ke langit dan meraum. Ia mencengkeram seorang kultifator alam energi sejati di tangannya. Sementara kultifator itu berjuang dalam ketakutan, raksasa itu menggunakan kekuatannya dan langsung mencabik-cabiknya. Darah berceceran di mana-mana, dan isi perutnya tumpah ke seluruh tanah. Kemudian, raksasa itu membuang separuh mayat dan melemparkan separuh lainnya ke dalam mulutnya, mengunyah terus-menerus. Ini adalah pemandangan yang kejam dan berdarah. Banyak kultifator merasakan hawa dingin di hati mereka dan perut mereka bergejolak. Raksasa itu melangkah maju seolah-olah tak terhentikan. Dengan hentakan kakinya, darah berceceran di mana-mana, dan genangan lumpur muncul di tanah. Adegan itu sangat berdarah. Berdengung. Gelang itu bergetar lagi. Retakan di sekitarnya juga membesar, seperti retakan. Gelang itu berubah menjadi gelang sepanjang 10 meter dan melesat ke arah raksasa itu lagi. Peng! Kali ini, aura ganas raksasa itu melonjak hebat. Dia langsung menggunakan tangannya yang besar untuk memukul gelang itu. Dengan suara keras, gelang itu hancur. Senjata terlarang dihancurkan begitu saja. Namun, pada saat yang sama, raksasa itu juga mundur beberapa langkah dan terhuyung-huyung. Hal ini menciptakan kesempatan yang sangat baik bagi para pembudidaya yang melarikan diri. Mereka semua dengan panik terbang ke atas. Pada saat itu, hidung raksasa itu bergetar. Matanya yang memancarkan cahaya merah menyapu ke arah ruang batu di sebelahnya. Saat tanah bergetar, raksasa itu memasuki ruang batu itu. Tersesat, tersesat. Di ruang batu, terdengar suara isak tangis. Mata seorang kultifator dipenuhi kengerian. Tubuh bagian bawahnya sudah basah. Dia adalah orang yang punya motif tersembunyi seperti Zichen. Namun, dia kurang beruntung dan auranya tercium oleh raksasa itu. Peng! Ruang batu itu bergetar lagi, dan terdengar suara berderit. Raksasa itu keluar lagi, dan ada genangan lumpur lagi di ruang batu itu. Karena ada orang di ruangan batu, semua orang punya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, raksasa itu berjalan ke ruangan batu lainnya. Hidungnya bergetar karena ia bisa merasakan aura-orang yang hidup. Tidak! Dalam teriakan melengking itu, ruangan batu itu bergetar lagi. Kemudian, teriakan ketiga terdengar. Raksasa itu keluar dengan setengah mayat. Ini adalah pembantaian. Terlebih lagi, memasuki ruangan batu itu jelas merupakan bunuh diri. Setelah tiga kali teriakan berturut-turut, hati mereka yang memiliki motif tersembunyi bergetar. Mereka melompat keluar satu per satu dan bergegas keluar. Namun, masih ada beberapa yang tidak menyerah. Mereka bersembunyi di ruang batu, sambil berpikir bahwa raksasa itu akan mengejar mereka yang melarikan diri. Hidungnya bergetar seperti hidung anjing. Raksasa itu kembali berjalan ke ruangan batu itu. Jelas, ada orang lain yang telah meninggal. Ah! Ceritan kematian terus terdengar. Di sudut ruangan batu lainnya, tubuh Zichen terasa dingin. Kitab suci rahasia yang tercatat dalam Kitab Surgawi terus beredar. Semua aura tertahan. Dia seperti orang mati. Tidak ada yang bersuara. Mendengar teriakan itu, mulut Zichen bergetar. Dahinya dipenuhi keringat dingin, tetapi dia tetap tidak lari. Jelas, ini adalah pertaruhan dengan hidupnya. Dan yang ia andalkan hanyalah satu halaman Kitab Surgawi. Raksasa itu keluar dari ruang batu keempat dan tiba di ruang batu tempat Zichen berada. Hidungnya bergetar, matanya merah, dan ekspresinya terus berubah. Kemudian, dia melangkah pergi dan berlari ke lantai pertama. Jelas saja dia akan mengejar yang lainnya. Ruang batu di lantai dua menjadi sunyi senyap, yang tercium hanya bau darah dan gumpalan lumpur. Ketika Zichen memastikan bahwa getaran itu berasal dari lantai pertama, dia menghela napas lega. Saat ini, dia sudah berkeringat deras dan pakaiannya basah kuyuk. Dia perlahan berjalan keluar dan melirik ke lantai kedua. Mayat dan tulang belulang ada di mana-mana. Sebagian besar pembudidaya berada di lumpur. Genangan darah membentuk garis-garis darah yang mengalir ke segala arah. Tidak banyak waktu tersisa bagi Zichen. Dia tidak punya waktu untuk mendesah. Kakinya melesat dan dia berlari ke bagian lumpur yang paling dalam. Di tengah tumpukan lumpur yang besar, Zichen menemukan cincin berdarah. Itu saja. Mata Zichen berbinar. Mengabaikan darah di cincin itu, dia menyimpannya dan berbalik untuk pergi. Tanah bergetar. Zichen semakin menjauh. Ketika Zichen sampai di lantai pertama, tidak ada seorang pun di sana. Getaran itu datang dari luar. Raksasa itu ada di luar. Apakah mereka akan menggunakan formasi untuk membunuh raksasa itu? Wajah Zichen berubah. Jelas, keluarga geng tidak mau menyerah. Mereka akan menggunakan formasi. Namun, ketika ia bergegas keluar dari reruntuhan, ia melihat banyak mayat di ruang terbuka di depan reruntuhan. Namun, raksasa itu tidak berniat untuk melanjutkan. Sebaliknya, ia berdiri di tepi alun-nalun dan meraung. Meretih. Tulang-tulang Zichen melonjak dan dia langsung mengubah penampilannya. Dia tidak ingin dikenali karena itu tidak baik untuk kehatian. Namun baru saja ia keluar dari reruntuhan itu, ia menjadi sasaran raksasa itu. Yang terakhir menoleh, dan cahaya merah di matanya menjadi lebih terang. Dia tidak ragu untuk menginjak Zichen. Pada saat ini, Zichen merasakan langit menjadi gelap. Aura yang mengerikan menyerangnya. Suosh, suosh, suosh. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Sembilan petir yang berlalu muncul. Tubuhnya seperti sambaran petir. 299 Ledakan Dengan satu langkah, tanah retak dan retakan menyebar. Sebuah kawah besar muncul, menyemburkan asap dan debu yang tak ada habisnya. Zichen memiliki kecepatan tercepat di dunia, dan sosoknya seperti hantu. Banyak orang tidak dapat melihat tubuh asli Zichen. Dalam sekejap, Zichen menghindari serangan yang pasti akan membunuh. Sangat cepat. Di kejauhan, seseorang melihat pemandangan ini dan berseru kaget. Jelas, ini adalah orang pertama yang selamat dari raksasa itu. Sayangnya, itu adalah wajah yang tidak dikenal. Raksasa itu mengejarnya sampai keluar reruntuhan, tetapi tidak meninggalkan alun-alun. Ia terus mengaum. Zichen menggunakan kecepatan tercepat di dunia, dan seperti hantu, dia terbang maju seperti seberkas cahaya kemasan. Pada saat ini, dia melihat orang-orang dari keluarga geng. Wajah geng lepucat, dan dia dilindungi oleh sekelompok ahli. Mereka kebetulan tiba di formasi rantai. Mati. Mata Zichen berbinar saat dia berteriak. Dalam sekejap, sebuah senjata muncul di tangannya. Itu hanyalah senjata Zen Yuan biasa. Kemudian, Zichen mengaktifkan kekuatannya dan melemparkan senjata itu ke formasi rantai. Senjata itu bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah terbakar dengan api kemasan. Senjata itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju formasi rantai, dan udara berderit. Semua orang melihat serangan ini, tetapi mereka tidak tahu mengapa pemuda dengan kecepatan luar biasa ini menyerang tempat yang biasa-biasa saja. Tidak bagus. Yufei dari keluarga geng tampaknya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah drastis, dan dia menarik geng le menjauh. Namun, sudah terlambat. Senjata itu terlempar ke formasi rantai, menyebabkan formasi itu berguncang. Hum, hum. Suara gemetar terus terdengar, dan sinar-sinar cahaya muncul. Ini adalah formasi rantai, satu demi satu, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, saat ia muncul, ia mengepung semua ahli dari keluarga geng, seolah hendak melahap mereka. Ah! Teriakan bergema, dan suara pembunuhan memenuhi udara. Aura mengerikan melonjak saat formasi rantai diaktifkan dan mulai membunuh orang-orang keluarga geng. Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini akan membunuh seluruh anggota keluarga besar. Di kejauhan, Ah Tian mengenali Zichen. Setelah melihat formasi rantai melahap keluarga geng, dia sangat gembira. Jika semua ahli keluarga geng bisa mati di sini, itu akan sangat luar biasa. Ledakan. Aura artefak terlarang beredar saat melepaskan satu serangan mengerikan demi satu serangan. Namun, ini adalah formasi berantai. Bahkan jika seseorang menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos formasi, formasi itu tidak akan mudah dihancurkan. Teriakan mengerikan itu terus terdengar. Teriakan melengking itu membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. Setelah serangan ini, Zichen juga dalam bahaya. Raksasa itu berhasil menyusulnya hanya dalam beberapa langkah. Ia mengambil langkah lain, dan aura tirani beredar di sekelilingnya. Zichen menghindar lagi, menggunakan petir sembilan kematian hingga mencapai puncaknya. Kekuatan raksasa itu mengerikan. Setiap kali ia menyerang, ia akan menciptakan hembusan angin yang memengaruhi kecepatan Zichen. Ia dapat membunuh pengguna terbang dengan sekali hentakan, dan Zichen akan mati jika tersentuh sedikit saja. Desir. 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 Setelah menghindari serangan beberapa kali, Zichen berubah menjadi cahaya kemasan dan berlari ke depan, jelas bermaksud untuk pergi. Peng. Bumi bergetar saat serangan dahsyat itu mendarat. Asap dan debu yang tak berujung berhamburan, menutupi langit. Meskipun Zichen berhasil menghindari pukulan mematikan itu, dia masih terkena energi yang mengerikan dan batuk setegup darah. Dia tidak berani berhenti saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke depan. Di kejauhan, semua orang tercengang. Pemuda ini terlalu kuat, dia telah menjebak keluarga geng ke dalam formasi rantai, dan setelah beberapa kilatan, dia benar-benar berhasil kembali hidup-hidup. Mengerikan, terlalu mengerikan. Ketika pemuda itu tiba, semua orang mundur, tidak berani memprovokasi dia. Selain itu, mereka takut dia akan menjebak mereka dalam formasi tertentu. Meskipun beberapa ahli dari faksi utama terluka, mereka masih memiliki kekuatan tempur. Setelah melihat Zichen muncul sebagai yang terakhir, mata mereka berkedip. Dia yang terakhir muncul. Dia pasti telah mengambil cincin roh spasial keluarga geng. Teriakan terdengar dari keluarga Zhu. Cahaya dingin berkedip di mata Zhu Zichong saat dia berteriak, hentikan dia. Pada saat yang sama, sinar cahaya muncul dan niat membunuh yang mengerikan melonjak. Banyak orang bergegas menuju Zichen. Pada saat ini, semua faksi utama mulai bergerak. Ini karena Yu Kong dari keluarga geng memiliki senjata kuno dan senjata spiritual. Keduanya berkualitas tinggi. Wuih, tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Dua jarinya membentuk pedang dan menembakkan sinar pedang kiemas, yang ditujukan secara khusus ke tempat-tempat yang terdapat matriks. Dia telah merasakannya sebelumnya, dan tidak ada kekurangan matriks yang kuat. Weng! Suara gemetar terdengar saat satu demi satu formasi muncul, menghalangi langkah para ahli. Membunuh! Setelah menghindari kejaran pasukan besar, masih ada beberapa kultifator nakal yang menyerang Zichen. Cepatlah pergi! Zichen mengirim pesan kepada Atian. Mengenai para kultifator nakal ini, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Cahaya berkedip-kedip di tangannya saat cahaya merah muncul. Seperti api, menyala dengan ganas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah senjata roh yang diperoleh keluarga geng, pedang api. Begitu muncul, pedang itu memancarkan panas yang membara. Bahkan mata para pembudidaya nakal pun menjadi sangat panas. Pergilah ke neraka. Niat membunuh meledak di matanya saat keinginan kuat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura mengerikan meletus dari senjata roh. Api di sekitarnya menjadi lebih kuat, lalu menyapu udara. Pada saat berikutnya, nyala api besar muncul seperti lautan api, menutupi bagian depan. Pada saat yang sama, pedangki yang tajam muncul dari lautan api dan menebas ke arah para pembudidaya nakal. Ding! Sial! Suara senjata yang beradu terdengar. Tak satupun dari para kultifator nakal yang selamat itu lemah. Mereka semua merasakan pedangki dalam api dan mencoba menghalanginya. Namun, pedangki memotong senjata mereka seperti tahu, dan bahkan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Di lautan api, lebih dari selusin orang terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, tubuh mereka juga terbakar oleh api. Ketika Zichen melintas, api pun menghilang, dan lebih dari selusin tubuh hangus tergeletak di tanah. Sungguh pemuda yang menakutkan, sungguh senjata roh yang menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari senjata roh biasa yang disempurnakan oleh Yukong. Wajah para kultifator nakal lainnya berubah drastis. Mereka tidak berani melangkah maju dan membiarkan Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Terlalu menakutkan. Dia membunuh lebih dari selusin orang dengan satu pedang. Senjata roh ini terlalu kuat. Betapapun kuatnya senjata roh, itu hanyalah senjata roh. Yang kuat adalah pemuda itu. Senjata roh yang dikendalikannya dengan kemauannya memiliki kekuatan seperti itu. Semua orang berseru dan membiarkan pihak lain menghilang. Ledakan. Pada saat ini, ledakan mengerikan terdengar lagi. Setelah memakan dua artefak terlarang, formasi rantai akhirnya putus, dan keluarga geng muncul lagi. Namun, jumlah mereka hanya lima. Ketika mereka ditelan oleh formasi itu, jumlah mereka sudah lebih dari selusin. Ah, geng Lê meraung ke langit. Di sampingnya, salah satu anggota keluarga Yukong telah meninggal, dan yang lainnya berada di ambang kematian. Dia terluka parah. Heh. Di kejauhan, raksasa itu juga mengeluarkan suara gemuruh. Suaranya seperti guntur, jauh lebih keras dari suara geng Lê. Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan apapun. Dia memimpin yang lain dan berlari keluar. Kali ini, pasukan utama telah menderita kerugian besar. Semua anggota keluarga Yukong terluka, dan beberapa bahkan berada di ambang kematian. Di antara mereka, keluarga geng telah menderita kerugian terbesar. Mereka bahkan telah menggunakan beberapa artefak terlarang. Bahkan dua anggota keluarga Yukong telah meninggal. Geng Lê sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Sepanjang jalan, dia ingin menguliti pemuda itu hidup-hidup. Terlebih lagi, ketika dia mendengar bahwa pihak lain telah mengambil cincin spasial anggota keluarga Yukong, dia ingin membunuh seluruh keluarga pihak lain. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui asal-usul pihak lainnya. Tak seorang pun ingat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Zichen melarikan diri seolah-olah dia terbang. Setelah beberapa saat, dia menyusul Ah Tian dan mengubah penampilannya lagi. Ayo, ikut aku kembali, kata Zichen. Untuk apa? Ah Tian terkejut. Jika anggota keluarga geng masih hidup, kerugian mereka akan besar. Mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk membunuh mereka semua, kata Zichen dingin. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Itu ide yang bagus. Ekspresi ragu-ragu Ah Tian langsung berubah menjadi terkejut. Oleh karena itu, keduanya berbalik dan bersembunyi di kegelapan untuk menonton. Tidak lama kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Sialan, kalau sampai ketemu, aku bunuh seluruh keluargamu. Suara geng leh terdengar dari kejauhan. Huff, mari kita lihat siapa yang akan membunuh keluarga siapa. Ah Tian mendengus dingin. Niat membunuh berkelebat di matanya. Bahkan senyum di wajahnya telah menghilang. Tak lama kemudian, orang banyak pun berdatangan. Zichen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Keluarga geng telah menderita kerugian besar. Jika mereka menyerang sekarang, mereka memiliki peluang 60% untuk membunuh beberapa orang terakhir. Namun, ada kekuatan besar lain di dekatnya. Sebagai kekuatan besar, mereka tentu tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Sialan, beruntung sekali orang itu. Kalau saja mereka tidak seberuntung aku. Ah Tian jelas melihat bahwa mereka tidak bisa menyerang, dan sangat kesal. Ayo kembali. Kembali ke mana? Kota senjata abadi. Temukan ramuan roh yang dapat memulihkan kekuatan jiwa. Beberapa pasukan besar kembali dengan kerugian besar. Hal ini menyebabkan keributan besar. Bahkan mereka yang terbang di udara telah kehilangan beberapa orang. Berita ini mengejutkan semua orang. Zephir, yang menggunakan energi untuk terbang di udara. Para ahli dengan indera spiritual sangat kuat, namun mereka semua telah mati. Terlebih lagi, formasi di reruntuhan itu bisa saja berubah. Formasi itu pernah rusak sebelumnya, tetapi akhirnya muncul lagi. Pasukan utama telah menggunakan senjata terlarang mereka di sana. Di lapisan kedua, sebuah eksistensi yang mirip dengan raksasa kuno muncul. Ia membunuh Yukong dengan sekali hentakan. Kekuatannya begitu besar hingga mengejutkan semua orang. Tentu saja, semua ini tidak sebanding dengan kemunculan seorang pemuda yang tidak dikenal. Dia menipu anggota keluarga geng, mencuri cincin roh Yukong, dan menggunakan formasi rantai untuk menjebak semua ahli keluarga geng. Salah satu Yukong yang terluka parah tewas dalam formasi rantai tersebut. Yukong lainnya berada di ambang kematian. Saat berita ini keluar, dunia terkejut. Zichen baru saja menghilang. Mungkinkah orang ganas lain telah muncul dan berani melawan kekuatan besar? Keluarga geng mengeluarkan perintah untuk membunuh, dan gambar pemuda yang tidak dikenal itu dipajang di mana-mana. Hadiah 10 ribu batu purba ditawarkan. Pada saat yang sama, banyak Yukong yang terluka. Indra spiritual mereka rusak oleh gelombang suara, dan mereka membutuhkan ramuan spiritual untuk pulih. Adapun Yukong dari keluarga geng, kesadaran spiritualnya hampir hancur. Luka-lukanya sangat serius. Oleh karena itu, keluarga Liu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelenggarakan lelang yang ditujukan kepada pasukan utama. Ada banyak ramuan roh langka yang dijual, dan ada juga berita penting yang dijual. Itu berita tentang reruntuhan. Keluarga Liu mengetahui beberapa petunjuk. 300. Beberapa pasukan utama hancur dan menderita kerugian besar. Banyak ahli terluka, dan keluarga geng hampir musnah. Hal ini menyebabkan keributan besar. Berita tentang reruntuhan itu awalnya tidak menggerakkan pasukan utama. Pasukan utama tidak terlalu memperhatikannya karena mereka pikir mereka dapat membuka reruntuhan itu dengan senjata terlarang. Kali ini, banyak pasukan tidak datang. Namun, setelah mengambil senjata terlarang dan pergi ke tingkat kedua, mereka kembali dengan luka parah, yang menyebabkan keributan besar. Raksasa kuno muncul di level kedua dan membunuh Zephir dengan sekali hentakan. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Selain itu, ada tingkat ketiga dan keempat di reruntuhan itu. Jelas, ada eksistensi yang lebih kuat. Senjata kuno dan senjata spiritual telah muncul. Mungkin, akan ada senjata eliksir di level yang lebih dalam. Banyak pasukan mengirim pesan kepada keluarga mereka, meminta mereka membawa senjata eliksir untuk menyerang reruntuhan. Pada saat yang sama, mereka meminta para pertapa untuk keluar. Jelas, ini adalah reruntuhan yang langka. Ada banyak harta karun di dalamnya. Semua orang tidak bisa tetap tenang lagi. Hanya dalam beberapa hari, banyak orang datang ke kota Yongki. Kota sebesar itu tampaknya penuh sesak. Marsial Ancestor, kota Yunsia, kota Salju Terapung, dan beberapa kekuatan besar lainnya yang tidak muncul sebelumnya juga ingin mengambil tindakan. Bahkan pavilion pembantaian surgawi yang sulit dipahami pun tergoda oleh reruntuhan. Semua kekuatan besar mengirimkan para ahli, jenius, dan monster. Pagi-pagi sekali, terjadi keributan di gerbang kota. Orang-orang dari kota Yunsia dipimpin oleh beberapa monster, Wang Kiong, Wang Si, Wang Sian, Er, dan Wang San. Setengah tahun telah berlalu, dan kekuatan orang-orang ini jelas telah meningkat secara signifikan. Di antara mereka, Wang Kiong adalah yang terkuat. Matanya cerah, dan auranya melonjak secara alami. Jelas, dia telah berjalan jauh di jalur tahap esensi sejati, hampir mencapai akhir. Wang Si masih bersikap dingin dan tidak tersenyum saat dia mengikuti yang lain ke gerbang kota. Setelah lebih dari setengah tahun, Wang Sianer menjadi lebih cantik. Dia mengenakan gaun merah dan menarik perhatian banyak orang. Dia seperti peri kecil yang lucu, lincah dan menyenangkan. Wang San adalah orang terakhir yang memulai kultifasinya. Dulu dia seorang playboy, tetapi setelah menerima warisan, dia menjadi lebih serius dalam kultifasinya. Sekarang, dia adalah jenius keempat dari kota Yunsia. Meskipun dia masih memiliki aura playboy, kekuatan dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang kau lihat? Apakah kau belum pernah melihat pria tampan dan wanita cantik sebelumnya? Kedatangan orang banyak itu menimbulkan keributan. Kerumunan itu agak sesak. Wang San berteriak keras, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Ia takut tidak ada yang tahu bahwa ia, Wang San, ada di sini. Haha, Saudara Wang Kiong. Tepat pada saat itu, terdengar suara tawa yang keras. Seorang pria berjubah longgar yang tampak sangat malas berjalan mendekat dari kejauhan. Saudara Wu Mo. Wang Kiong mengangguk. Jejak kehangatan yang langka muncul pada ekspresinya yang dingin. Setelah itu, mereka saling menyapa satu demi satu. Apakah ada berita tentang Zichen? Wang Sian, R adalah orang pertama yang bertanya ketika dia melihat Miaokong tiba. Miaokong datang bersama Wu Mo, dan ada juga banyak ahli leluhur bela diri. Dalam pertempuran setengah tahun lalu, Zichen telah membantai lima orang aneh secara berturut-turut. Reputasinya sangat terkenal, dan dia hampir dipuji sebagai orang nomor satu di generasi muda. Pada saat ini, ketika Wang Sianer berbicara, yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan menatap Miaokong. Dia seharusnya keluar dari distrik selatan. Miaokong tertegun. Kemudian, dia tersenyum tipis. Jelas, dia juga tidak yakin. Konon katanya, distrik selatan adalah wilayah luas yang penuh dengan berbagai macam bahaya. Namun, di sana juga terdapat berbagai macam peluang. Zichen sudah pergi. Aku ingin tahu kapan kita bisa keluar dan menjelajah. Wang Si tiba-tiba berbicara, matanya berbinar. Jelas, dia menantikan kehidupan di luar distrik selatan. Huff, untung saja dia pergi. Kalau tidak, kalau dia menabrakku, dia pasti akan mati. Dengus dingin terdengar dari balik kerumunan. Aura dingin menyebar, dan suhu udara turun drastis. Sekelompok orang muncul, dipimpin oleh seorang pemuda jangkung berpakaian putih. Niat dingin menyebar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti bongkahan es yang telah membeku selama 10 ribu tahun. Orang-orang dari keluarga Chu dari kota Salju terapung ada di sini. Aura dingin menyeruak di sekitar pemuda itu, seolah-olah bisa membekukan udara. Mengerikan, ini adalah orang aneh yang dibesarkan oleh floating snow city. Dia telah disembunyikan selama ini. Zichen telah membunuh dua orang aneh dari klan Chu sebelumnya. Tentu saja, klan Chu yang besar harus memilih orang aneh baru. Jangan membual. Kalau Zichen ada di sini, dia pasti akan membunuhmu. Tidak disangka klan Chumu disebut kekuatan besar. Dulu, dua orang aneh menyerang Zichen yang terluka parah, tetapi mereka bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Sebuah suara dingin terdengar. Liu Bo, yang mewakili klan Liu, juga telah tiba di kota Yongki. Pada hari ini, banyak pasukan besar telah tiba. Banyak orang aneh telah berkumpul, dan mereka semua muncul. Huff. Itu karena mereka ceroboh. Kalau aku bertemu Zichen, bahkan jika dia sedang dalam puncaknya, aku akan bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Seorang kultifator biasa berani menyebut Zichen sebagai orang nomor satu di generasi muda. Sungguh lelucon, kata Chu Lai dengan nada meremehkan. Jangan sombong. Kalau kita benar-benar bertarung, kamu mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan. Sebaiknya kamu bersikap rendah hati, kata Wang San acuh tak acuh. Dia tidak tahan melihat orang lain bersikap lebih sombong darinya. Kalau begitu, apakah kau berani bertarung? Semangat bertarung Chu Lai melonjak saat dia menatap dingin ke arah Wang San. Jika ini bukan pertarungan hidup dan mati, lalu apa yang harus diperjuangkan? Di hadapan Zichen, martabat lancu tidak dapat diganggu-gugat. Namun, di hadapan Sulong, haha. Umo tersenyum acuh tak acuh dan meregangkan tubuhnya. Dia langsung berjalan ke kota. Kamu, ekspresi Chu Lai berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Cih, Wang San pun mengerucutkan bibirnya dan berjalan memasuki kota. Dengan begitu banyak orang aneh yang berkumpul, konflik muncul saat mereka muncul. Meskipun mereka tidak bertarung hari ini, tidak lama lagi orang-orang aneh itu akan mulai bertarung. Semua orang menantikan pertarungan itu. Alasan utama mereka ada di sini adalah untuk sisa-sisanya. Lelang yang diadakan oleh kota Yongqi akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Di lelang tersebut, akan ada harta karun yang dapat memulihkan jiwa untuk dijual. Zichen jelas tidak punya harapan. Harta karun itu disiapkan untuk kelompok besar. Jika saatnya tiba, harganya akan sangat tinggi. Zichen hanya bisa berharap keberuntungannya akan baik dan dia akan dapat menemukan satu atau dua harta karun penyegar jiwa. Namun setelah mencari di seluruh kota, dia tidak menemukan satu pun harta karun penyegar jiwa. Lebih jauh, dia telah diberitahu bahwa harta karun semacam itu hanya akan tersedia di pelelangan ini. Ekspresi Zichen tampak getir. Lelang ini jelas ditujukan kepada para ahli yang terluka dari faksi-faksi besar, serta masalah yang tersisa. Dia hanyalah seorang kultifator pengembara tanpa kekuatan atau pengaruh. Bagaimana mungkin dia bisa membeli bahan obat dari faksi besar? Ketika berjalan keluar dari toko bahan obat, Zichen merasa putus asa. Pencapaian Elder Moe dalam formasi sangat tinggi. Jika dia hadir, memasuki sisa-sisa tidak akan menjadi masalah. Namun dalam pertempuran sebelumnya, Elder Moe telah kelelahan dan masih belum bangun. Masih ada potret dirinya di jalanan. Keluarga geng telah menderita kerugian, dan mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membalas dendam. Sialan, bocah nakal, bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Kenapa kau begitu takut sekarang? Zichen baru saja keluar dari toko bahan obat ketika dia melihat ah Tian dikelilingi oleh tujuh atau delapan orang. Pemimpinnya adalah geng Le. Beberapa hari telah berlalu, dan keluarga geng juga datang. Namun sayangnya, mereka tidak membawa bahan obat lagi. Luka Yukong masih belum pulih. Bukankah kau sangat kuat? Mengapa kau ketakutan sekarang? Di mana temanmu? Apakah dia diinjak-injak sampai mati oleh raksasa? Seorang kultifator mencibir di samping. Jelas, dia adalah penyintas yang beruntung dari formasi rantai. Dia memiliki kekuatan lapisan surgawi ke delapan. Kalian, ekspresi ah Tian jelek, dia kuat, tetapi dia tidak bisa bergerak di depan keluarga geng. Kalau tidak, dia akan dikenali, dan Yukong mungkin akan keluar untuk membunuhnya. Bagaimana dengan kita? Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Bukankah kau mengatakan bahwa aku pantas terluka? Mengapa kau tidak kuat sekarang? Geng Le mencibir. Bukankah kau monster? Ayo, mari kita bertarung. Ekspresi ah Tian jelek. Dia sengaja bersembunyi di antara kerumunan, tetapi dia tetap ketahuan. Nasibnya benar-benar buruk. Ah Tian sungguh malang. Zichen menghela nafas dan melangkah mendekat dengan langkah lebar. Ledakan. Salah satu dari mereka melepaskan seberkas energi dan mendorong ah Tian mundur. Dia berkata dengan nada meremehkan, Bukankah kamu sangat kuat sebelumnya? Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Ayo, mari kita bertarung dengan Tuan Muda Lekita. Benar sekali. Bukankah kau bilang kau telah mengalahkan biksu jahat baik? Ayo, kita lihat apa yang kau punya. Beberapa di antara mereka maju ke depan, aura mereka melonjak. Banyak orang di sekitarnya mundur jauh dan berbisik di samping. Kekuatan tempur pemuda itu benar-benar sebanding dengan monster. Aku melihatnya menendang pantat Evil Goodmong dan mengenai bagian belakang kepalanya. Aku tidak tahu mengapa dia tidak bergerak hari ini. Benar sekali. Saya juga melihat kejadian hari itu. Dia dan orang lain memukuli pendeta itu hingga dia hanya bisa bertahan. Beberapa orang berbisik di samping. Evil Goodmong jelas merupakan anomali. Dia sangat misterius, dan kekuatan tempurnya tak terduga. Pada saat ini, kata-katanya menarik perhatian banyak orang. Menendang pantat biksu baik yang jahat. Wang Kiong mengerutkan kening. Dia kuat, jadi pendengarannya tentu saja tidak lemah. Segala hal tentang biksu jahat baik telah menggelitik minatnya. Dia berjalan mendekat dan melihat Geng Le. Geng Le pernah ke Wisma Tamu sebelumnya, dan dia adalah monster. Tentu saja, dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika monster lain mendengar ini, mereka juga berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Geng Le dan mendengar bahwa pemuda yang dikelilingi Geng Le dan yang lainnya telah menendang pantat biksu itu, mereka sangat penasaran. Ayo, kita bertarung. Bukankah kamu kuat? Beberapa dari mereka agresif dan melepaskan sinar energi. Meskipun tidak melukai Ah Tian, itu tetap saja membuatnya malu. Wajah Ah Tian menjadi pucat, tetapi dia tidak berani bergerak. Jika dia bergerak, Geng Le akan mengenalinya. Apa yang terjadi? Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu, mengapa dia tidak bergerak? Wang Sian, R bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa tahu? Mungkin itu hanya rumor. Siapa di dunia ini yang bisa menendang pantat seorang biksu? Wang San mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Monster apa? Ku rasa dia hanya sampah. Dia sangat sombong di reruntuhan, tapi sekarang dia takut. Sampah sekali. Bagaimana dengan ini? Belajarlah cara merangkak di tanah tiga kali dan menggonggong tiga kali, dan aku akan melepaskanmu. Geng Le berkata dengan nada meremehkan, dan hal itu mengundang tawa dari orang-orang di sekitarnya. Ah Tian mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga suara retakan terdengar. Urat-urat di lengannya menonjol, dan niat membunuh terpancar di matanya. Jelas bahwa dia akan menyerang. Belajar cara menggonggong seperti anjing. Saran yang bagus. Saya setuju. Pada saat ini, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Peng. Terima kasih telah menonton!